Pedang Bluran telah mengenali tuannya. Hua Sui memandang Chu Hen dengan sedih dan berkata, kamu harus menghapus kontrak master senjata terlebih dahulu. Chu Hen terkejut. Dia tahu sedikit tentang apa yang disebut kontrak master senjata. Sederhananya, itu adalah jenis teknik rahasia khusus. Teknik rahasia ini menggunakan esensi darah seseorang untuk menyatu dengan senjatanya, membangun semacam koneksi internal. Dengan cara ini, senjata tersebut hanya dapat digunakan oleh orang yang telah membuat kontrak induk senjata. Adapun yang lainnya, mereka tidak dapat menggunakannya atau tidak dapat melepaskan kekuatan senjata terkuatnya. Ini juga merupakan batasan yang dibuat oleh beberapa ahli seni bela diri untuk mencegah orang lain mencuri senjata mereka. Ini tidak masuk akal. Chu Hen mengerutkan kening. Dia sama sekali tidak melakukan hal seperti itu. Mungkinkah? Chu Hen terkejut. Dia melirik noda darah di punggung tangannya dan tiba-tiba mengerti bahwa Gong Yang Yu telah mengambil setetes esensi darahnya dan menggabungkannya dengan pedang blue run. Pantas saja saya merasakan hubungan garis keturunan dengan pedang blue run saat itu. Orang tua terkutuk ini benar-benar kejam. Chu Hen segera merasa bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap pengemis tua itu. Ini hanyalah, mengikat, dia ke gunung Kun Liu. Bagaimana cara menghapus kontrak induk senjata ini? Bukankah Master Sekte Gong Yang Yu mengajarimu? Zisu bertanya. Orang tua itu tidak memberitahuku apapun. Dia hanya meninggalkan dua hal ini dan melarikan diri. Chu Hen sedikit kesal. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan membiarkan orang tua itu mati di dalam perut ular piton itu. Namun, dengan budidaya Gong Yang Yu, dia tidak akan mati. Nongki, Zisu, dan Hua Sue saling memandang tanpa daya. Sekarang, bahkan mereka tidak dapat menebak tujuan sebenarnya Gong Yang Yu. Awalnya, dia berpikir bahwa lambang Master Sekte Kun Liu dan pedang ran biru ditempatkan di tempat Chu Hen kemungkinan besar memiliki efek, menyampaikan pesan, memungkinkan kedua benda ini melewati tangan Chu Hen dan dibawa kembali ke gunung Kun Liu. Melihatnya sekarang, Gong Yang Yu kemungkinan besar benar-benar berniat menjadikan Chu Hen sebagai Master Sekte Gunung Kun Liu. Hanya ada dua cara untuk menghapus kontrak Master Senjata. Yang pertama adalah menghapusnya sesuai dengan teknik rahasia yang telah diatur sebelumnya. Sedangkan untuk teknik rahasianya, hanya Master Sekte Gong Yang Yu yang mengetahuinya. Yang kedua adalah. Zisu berhenti sebentar dan membuka bibir merahnya, jika Master Senjata mati, maka kontrak akan otomatis dihapus. Anda. Hati Chu Hen seperti sepuluh ribu kuda yang berlari kencang. Dia memiliki dorongan untuk menangkap kembali pengemis tua itu dan menendangnya dengan kasar selama dua jam. Tua ini benar-benar kejam. Terlepas dari apakah dia setuju atau tidak, dia tetap memberinya hadiah besar. Kemarahan Chu Hen juga tersulut. Dia mengutuk dalam hatinya, dan berkata, Bajingan tua, kamu ingin menipuku. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Siapapun yang ingin menjadi Master Sekte Kun Liu bisa saja. Bagaimanapun, itu tidak ada hubungannya denganku. Tidak hanya itu, saya akan menerima pedang azure biru ini. Siapa yang memintamu bermain denganku? Siapa yang memintamu memberiku hadiah sebesar itu? Segera, Chu Hen tidak lagi memperhatikan mereka bertiga. Dia mengurus urusannya sendiri, berbalik, dan pergi. Kemana kamu pergi? Hua Sui bertanya dengan tergesa-gesa. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku memberimu token Master Sekte, tapi kamu tidak bisa menyalahkanku karena tidak mengambil pedang beluran. Jawab Chu Hen dengan dingin. Tidak, kamu harus kembali dan mengambil alis sebagai Master Sekte. Maaf, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Cari bajingan tua itu. Aku tidak punya waktu untuk disiasiakan di sini bersamamu. Chu Hen berencana untuk pergi, tetapi ketiga wanita itu tentu saja menolak. Mata indah Nongki menjadi dingin. Dia berkata dengan lembut, tujuan perjalanan kami adalah untuk membawa kembali Master Sekte. Karena Master Sekte Gong yang menyerahkan posisi itu kepada Anda, maka Anda adalah orang yang kami cari. Bahkan jika kami harus mengikat Anda, kami akan melakukannya. Mengikatmu dan membawamu kembali. Permisi. Aduh. Begitu dia selesai berbicara, tangan Nongki yang seperti batu giyok terulur. Tali yang berkilauan dengan cahaya kemasan terbang seperti ular roh. Itu menyeret serangkaian bayangan di udara dan menjerat Chu Hen. Chu Hen samar-samar mengerutkan alisnya. Bersandar ke samping, dia mengangkat kakinya dan menginjak tanah. Aura tak terbatas muncul dari dalam tubuhnya. Gelombang kejut yang besar dan dahsyat secara langsung menyebabkan tali itu terbang kembali. Dia pikir mereka akan ditekan oleh auranya, tapi Chu Hen salah. Tubuh Nongki mengeluarkan aura mengejutkan yang tidak lebih lemah dari Chu Hen. Alam penusup kekosongan. Ekspresi Chu Hen sedikit berubah. Alam gadis ini tidak lebih lemah dari alamnya. Dengeng dengungan. Dengan memutar pergelangan tangan Nongki, tali emas itu seperti naga yang melonjak, seperti ular yang menari. Selanjutnya, tali itu memanjang tanpa henti, melingkari Chu Hen di dalam, menutup jalan mundurnya. Zizu. Teriak Nongki pelan. Aku tahu. Sebelum dia selesai berbicara, cahaya putih terang muncul di antara alis Zizu. Segera, energi Reiki yang melonjak menyebar dari istana niwannya. Chu Hen terkejut sekali lagi saat merasakan intensitas energi Reiki Zizu yang mengejutkan. Zizu ini sebenarnya adalah seorang master pola. Selain itu, dilihat dari intensitas energi Reiki, pencapaiannya dalam teknik pola dao telah mencapai ranah master pola kelas 9. Itu empat tingkat lebih tinggi dari Chu Hen. Chu Hen tidak bisa tenang lagi. Sekte macam apa gunung Kun Liu itu? Bagaimana murid sekte itu bisa begitu berbakat? Kamu tidak bisa melarikan diri. Zizu mengangkat tangannya yang seputih bunga bakung. Dalam sekejap mata, lebih dari 200 rune mempesona melayang di antara jari-jarinya yang ramping. Zizu melambaikan tangannya dan tanda indah itu mekar seperti kembang api. Mereka tersebar di sekitar Chu Hen dan bergabung ke udara seperti tetesan hujan. Formasi roh perangkap surga. Gemuruh. Bersamaan dengan suara lembut, pola cahaya perak yang mempesona berkembang di tanah dengan Chu Hen sebagai pusatnya. Pola cahayanya bersilangan dan terhubung dari kepala ke ekor, meletus dengan gelombang energi yang sangat mengejutkan. Segera setelah itu, lingkaran pilar cahaya emas dengan diameter lebih dari 10 meter membubung ke langit, menutup sepenuhnya semua rute pelarian Chu Hen. Dari kelihatannya, Chu Hen sepertinya terjebak dalam botol kaca besar, tanpa jalan menuju langit dan tidak ada pintu ke bumi. Huff, kalian benar-benar ingin mengikatku dan menjadikanku master sektemu. Tidakkah menurutmu itu konyol? Ekspresi Chu Hen tidak berubah saat dia menatap ketiganya dengan dingin. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Hua Sui memandang Chu Hen dengan sedikit malu dan berkata, ikutlah dengan kami dengan patuh dan kami tidak akan mengikatmu. Oke. Chu Hen bahkan lebih geli. Apa yang bisa kamu lakukan meskipun kamu membawaku kembali? Nongki mengangkat mata indahnya dan berkata dengan suara rendah, jika tetua agung menganggapmu cocok, dia akan mendukungmu. Bagaimanapun juga, Anda adalah penerus yang dipilih secara pribadi oleh master sekti Gongyang. Jangan menyebut-nyebut si tua bangka itu kepadaku. Aku jadi marah hanya dengan memikirkannya. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menuruti keinginan si tua bangka itu. Nada suara Chu Hen sangat tegas. Kalau begitu kami hanya bisa mengikatmu dan membawamu kembali, kata Nongki. Heh, hanya dengan kalian bertiga. Senyuman lucu muncul di wajah Chu Hen. Detik berikutnya, cahaya formasi yang terang dan indah muncul di tanah. Cahaya terang dan indah mengalir seperti kilat. Ruangan itu sedikit bergetar, dan anehnya Chu Hen menghilang dari tempat aslinya. Segera setelah itu, dia muncul di luar area yang diselimuti oleh pilar cahaya. Itu adalah, formasi melintasi bumi. Kamu juga seorang master pola tingkat tinggi. Zisu sedikit terkejut. Pertahanan formasi perangkap roh surga sangat kuat, dan satu-satunya kelemahannya adalah ia berada di bawah tanah. Dari awal hingga akhir, mereka tidak memeriksa istana niwan milik Chu Hen dengan cermat. Mereka hanya mengira bahwa dia hanyalah husiu dari alam penusup kekosongan, dan tidak menyangka dia mengetahui teknik pola Dao. Bagaimanapun, mereka baru meninggalkan Gunung Kunliu dalam waktu singkat, dan misi utama mereka adalah melacak Gong Yang Yu. Pengalaman mereka di luar masih dangkal, dan mereka tidak bisa dibandingkan dengan Chu Hen, yang kebijaksanaannya melampaui rekan-rekannya. Maaf, masih ada hal lain yang harus kulakukan. Selamat tinggal. Wuss. Tanpa menunggu mereka bereaksi, Chu Hen langsung meninggalkan bayangan di tempat. Seperti meteor yang berkelap-kelip, dia menggambar bayangan cahaya panjang dan sempit di udara, dan menghilang di depan ketiga gadis itu dalam sekejap mata. Teknik gerakan aneh macam apa ini? Sangat cepat, mulut kecil Hua Sui terbuka sedikit, dan dia tertegun. Meskipun teknik gerakan semacam ini cepat, itu harus menghabiskan banyak esensi sejati. Nongki, rasakan posisinya di sepanjang jalan, aku akan memberimu rune kecepatan, kata Zisu. Nongki mengangguk, dan tekat muncul di matanya yang jernih. Apapun yang terjadi, kita harus membawanya kembali. Pegunungan yang begelombang itu seperti binatang raksasa yang sedang tidur merangkak di tanah. Puncak raksasa yang mencapai awan itu seperti pilar surgawi yang menopang bagian langit ini. Di kedalaman punggung bukit 10 ribu binatang, terdengar auman terus-menerus dari binatang buas tak dikenal. Cahaya aneh yang memenuhi langit bagaikan pusaran nebula yang luas, mengguncang langit dan mengguncang bumi. Sial, kemana aku lari? Chu Hen mengutuk pelan, dan melihat sekeliling kepegunungan dan sungai asing di sekitarnya dengan ekspresi serius. Baru saja, dia sangat ingin menyingkirkan ketiga orang itu, dan dia tidak menentukan arah dengan hati-hati. Namun, punggung bukit 10 ribu binatang tertutup rapat oleh hutan, lembahnya dalam, dan pegunungannya tinggi. Sangat mudah bagi orang yang baru pertama kali datang ke sini untuk tersesat. Saat Chu Hen hendak mencari tempat untuk memeriksa posisinya, tiga orang lemah datang dari area di belakangnya. Tidak mungkin. Alis tampan Chu Hen berkerut, dan dia mengutuk dengan lembut, mereka menyusul begitu cepat. Kemampuan mereka bertiga benar-benar cukup membuat Chu Hen merasa terkejut. Segera, Chu Hen menggunakan teknik gerakan Al-Kaid dengan kecepatan penuh. Seiring dengan garis-garis bayangan dan cahaya perak yang panjang dan sempit, tubuh Chu Hen bergerak seperti pesawat ulang alik ringan yang melakukan perjalanan kembali ribuan tahun, dan kecepatannya sangat cepat. Tapi kemudian, Chu Hen benar-benar tidak bisa berkata-kata. Setiap kali dia mengira telah kehilangan mereka, dia selalu bisa menangkap aura yang berfluktuasi antara kuat dan lemah di belakangnya. Tampaknya dalam jarak tertentu, pihak lain dapat dengan kuat menguncinya. Persepsi ini sungguh menakutkan. 382. Aduh! Setelah berlari hampir dua jam, Chu Hen mendarat di bawah pohon yang mengjulang tinggi setinggi puluhan meter untuk beristirahat. Dia akhirnya berhasil menyingkirkan ketiga peri menyebalkan itu. Chu Hen sedikit menenangkan nafas batinnya yang kacau. Menggunakan teknik tubuh Al-Kaid sesekali, bahkan Chu Hen pun sangat lelah. Melihat pegunungan yang bergelombang dan hutan lebat di depannya, alis Chu Hen sedikit melonjak karena keseriusan. Saat ini, dia bahkan tidak tahu di mana dia berada. Dia benar-benar kurang beruntung. Hei, aku menemukanmu. Pada saat ini, suara manis tiba-tiba membuat hati Chu Hen menegang. Kemudian, wajah kecil yang lucu muncul terbalik di depan Chu Hen. Chu Hen, yang lengah, sangat ketakutan hingga kulit kepalanya mati rasa. Dia melihat Hua Sue tergantung terbalik di batang pohon. Matanya yang besar dan berair menatap Chu Hen dengan sedikit bangga. Aduh! Kemudian, Hua Sue turun dari batang pohon. Di sisi kiri dan kanan, dua sosok muda dan cantik berjalan mendekat. Itu adalah Nongki dan Zizhu. Sial! Chu Hen tiba-tiba ingin mengutuk. Sudah cukup buruk dia dikejar oleh tiga wanita, tapi setelah berlari sekian lama, dia masih tidak bisa menyingkirkan mereka. Kali ini, Chu Hen sepertinya bisa memahami mengapa si tua bangka Gong Yang Yu memberinya lambang pemimpin Sekte Kun Liu dan Pedang Biran. Ternyata bahkan dengan kultifasinya yang sangat kuat, dia tidak bisa menyingkirkan mereka. Jangan lari, kamu tidak bisa bersembunyi dari kami. Hua Sue berjalan di depan Chu Hen dan menggelengkan kepalanya. Dia cemberut dan berkata, bahkan pemimpin Sekte Gong Yang Yu tidak dapat melakukan apapun terhadap persepsi kakak senior Nongki. Chu Hen tertawa datar dan menangkupkan tinjunya ke arah Nongki. Saya mengagumi Anda. Nongki mengangkat alisnya dan tersenyum tipis. Kalau begitu, apakah kamu akan mengikuti kami dengan sukarela? Atau apakah kami akan menculikmu? Apakah kamu bercanda? Siapa bilang aku ikut denganmu? Tidakkah menurutmu tidak pantas bagi kalian bertiga untuk mengejar pria sepertiku? Tidak ada cara lain menyelesaikan misi lebih penting. Apa yang Chu Hen tidak ketahui adalah bahwa mereka adalah tim khusus yang secara khusus dibina oleh para petinggi Sekte Kun Liu. Selain itu, mereka secara khusus digunakan untuk mencari Master Sekte Gong Yang Yu. Bahkan yang terakhir mengatakan bahwa dia dikejar sampai jalan buntu, apalagi Chu Hen. Baiklah, baiklah. Saya berkompromi. Saya berkompromi. Chu Hen, yang sudah tenang, sudah tahu bahwa mereka tidak biasa. Namun, mereka tidak memiliki niat buruk terhadapnya, dan Chu Hen tidak ingin menggunakan kekerasan seperti yang dia lakukan terhadap musuh-musuhnya. Terlebih lagi, Nongki tidak lebih lemah darinya di alam Void Piercing, dan Zisu adalah Master Prasasti tingkat tinggi peringkat 9. Adapun Hua Sui, dia belum menunjukkan kemampuannya, tapi kekuatannya jelas tidak terlalu buruk. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Chu Hen lah yang dirugikan. Oleh karena itu, bertarung secara langsung adalah hal yang mustahil. Dia hanya bisa mencoba mengakali mereka. Kamu setuju menjadi pemimpin, Hua Sui berkata dengan terkejut. Itu benar. Chu Hen mengangguk tanpa ragu-ragu. Ketiga gadis itu tercengang. Dalam sekejap mata, pihak lain benar-benar berkompromi. Ini agak sulit diterima. Namun, senyuman akal muncul di wajah Chu Hen. Karena bajingan tua itu memberiku token Kun Liu dan pedang Biran, maka aku sekarang adalah pemimpinmu, kan? Kamu bisa memahaminya seperti itu. Bibir merah Zisu terbuka sedikit. Baiklah, mulai sekarang, tidak ada di antara kalian yang boleh menyebutkan kembali ke gunung Kun Liu. Mengapa? Hua Sui berteriak kebingungan. Karena akulah pemimpinnya. Apakah kamu ingin melanggar perintah pemimpin? Anda. Mereka akhirnya mengerti bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap Chu Hen dan secara tidak sengaja membiarkannya memanfaatkan celah pemimpinnya. Tidak, tidak, misi kita adalah mengembalikan pemimpinnya. Hua Sui berkata sambil menggelengkan kepalanya. Apa, bukankah pemimpin gunung Kun Liu yang mengambil keputusan? Chu Hen bertanya balik. Maka kami hanya akan mendengarkanmu setelah kami membawamu kembali untuk mengambil alih posisi pemimpin. Tapi bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa aku sudah menjadi pemimpinnya? Aku. Beberapa kata ini membuat Hua Sui pusing. Dia memainkan jari-jarinya dan mencoba memilah pikiran aslinya. Nongki dan Zisu saling berpandangan. Yang pertama berkata, Apa yang membuatmu bersedia kembali ke gunung Kun Liu bersama kami? Negara bagian timur yang menang terlalu jauh dari negara bagian seratus kerajaan. Tidak nyaman untuk melakukan perjalanan di antara keduanya. Saya harus menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu di sini sebelum memikirkan hal ini. Jika tidak, bahkan jika Anda menangkap saya kembali, saya akan menjadi Gong Yang Yu kedua dan melarikan diri dalam beberapa hari. Jika menurutmu itu merepotkan, aku juga tidak akan senang, kan? Apa lagi yang perlu kamu lakukan? Kami bisa membantumu. Hanya dengan sedikit dari kalian, kalian tidak akan bisa membantuku. Selain itu, aku sendiri yang harus menyelesaikan masalah ini. Mata Chu Hen samar-samar menunjukkan kilatan dingin. Tatapan matanya yang mematikan membuat Hua Sui terlonjak ketakutan. Dia tanpa sadar menundukkan kepalanya dan mundur beberapa langkah. Nongki sedikit mengernyit dan bertanya lagi, lalu kapan kamu bisa menyelesaikan ini? Aku tidak tahu. Mungkin selama periode waktu ini, Gong Yang Yu tiba-tiba akan meminta token Kun Liu dan pedang biran kepadaku. Chu Hen menghela nafas dalam-dalam dan memunggungi mereka. Dia perlahan berjalan ke bukit di depannya dan berhenti. Punggungnya yang kokoh memancarkan sedikit rasa dingin dan tajam. Suasana di sekitarnya sepertinya menjadi sedikit aneh. Nongki dan yang lainnya bertukar pandangan sederhana dan mengangguk. Zisu berkata dengan lembut, Baiklah kalau begitu. Kami akan menunggu Anda menyelesaikan masalahnya di sini sebelum kembali ke Gunung Kun Liu. Namun, selama jangka waktu ini, kami akan mengikuti Anda. Ikuti aku untuk apa? Dengan persepsi Anda, apakah Anda takut saya akan lari? Tentu saja, siapa yang tahu trik apa yang akan kamu mainkan? Hua Sui mengayunkan tangan kecilnya dan berkata, Kalau begitu lakukan sesukamu. Chu Hen tidak terus menawar dengan mereka. Namun, kelopak matanya terangkat, dan dengan senyum tipis yang aneh, dia berkata, Namun, saat ini, saya adalah pemimpin sekte Anda. Saya harus memanggil Anda semua untuk melakukan apa. Apa yang ingin kamu lakukan? Hanya dalam waktu singkat, situasi antara kedua belah pihak telah berubah 180 derajat bagi Chu Hen. Kini sepertinya gelar pemimpin masih berguna. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Nongki berpikir sejenak dan menjawab, Jika tidak terlalu berlebihan, kami dapat mendengarkan pengaturan Anda. Chu Hen tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Namun, saat ini, hati Chu Hen diam-diam masih bersuka cita. Dalam arti tertentu, ini setara dengan menerima tiga bawahan sekaligus. Terlebih lagi, mereka semua cantik. Hal-hal yang terjadi hari ini tidaklah terlalu aneh. Tentu saja, Chu Hen tidak terlalu ingin pergi ke Provinsi Timur Kemenangan untuk menjadi pemimpin Gunung Kunliu. Melakukan hal ini sekarang tidak lebih dari taktik menunda. Jika ada kesempatan untuk menyingkirkan mereka, dia akan pergi tanpa ragu-ragu. Lagi pula, bukanlah hal yang baik jika kue jatuh dari langit. Jika Anda diberi posisi pemimpin secara cuma-cuma, posisi ini pasti tidak akan mudah untuk diduduki. Pada malam hari, 10 ribu bisri sangat ramai di malam hari. Raungan segala jenis binatang seperti konser musik. Di samping api unggun yang menyala, Chu Hen diam-diam menatap cabang-cabang kering yang terbakar dan berderak. Tak jauh dari situ, Hua Sui masih memikirkan apakah perjanjian yang dibuatnya dengan Chu Hen siang hari itu merugikan mereka. Dia merasa bahwa Chu Hen telah memanfaatkan mereka dan mereka tidak memiliki jaminan sama sekali. Namun, karena mereka sudah membuat janji, tidak baik jika mereka mengingkarinya sekarang. Namun, Hua Sui tampaknya tidak merasa sedih sama sekali. Sebaliknya, dia cukup senang. Dengan cara ini, dia bisa bermain di luar lebih lama sebelum kembali. Semakin dia memikirkannya, Hua Sui semakin bahagia. Pada akhirnya, dia malah tertawa diam-diam. Hah! Pada saat ini, Nongki, yang sedang duduk di tanah, perlahan membuka matanya dan aura yang dipancarkannya dengan cepat menghilang. Bagaimana itu, Nongki? Bisakah kamu merasakan posisi gukinnya? Zisu berjalan mendekat dan bertanya. Nongki menggelengkan kepalanya dan sedikit kekecewaan muncul di antara alisnya. Tidak, indraku jauh lebih lemah. Kamu pasti menggunakan energimu secara berlebihan akhir-akhir ini. Istirahatlah yang baik malam ini dan coba lagi besok. Baiklah. Nongki mengangguk. Dia memang terlalu lelah. Dari Gong Yang Yu hingga Chuhen, pikirannya berada dalam keadaan tegang selama beberapa hari terakhir. Jarang sekali dia bisa bernapas sekarang. Dalam kondisi kelelahan, indranya juga akan sangat berkurang. Kemudian, Nongki bersandar pada batu di belakangnya dan memejamkan mata untuk beristirahat. Zisu melirik Chuhen yang tidak jauh dan diam-diam duduk di sebelah Nongki. Hua Sui, sebaliknya, diam-diam tiba di samping Chuhen dan menatapnya dengan mata besar. Siapa yang kamu coba takuti di tengah malam? Jawab Chuhen dengan malas. Aku ingin memperhatikanmu. Sekarang senior Nongki sangat lemah. Aku tidak bisa membiarkanmu melarikan diri. Hei hei, Chuhen kesal sekaligus geli. Dia begitu polos sehingga terlihat lucu. Dia mengatakan semua yang ada di pikirannya. Kemana orang itu pergi? Kakak senior Fukin. Ya, aku tidak tahu. Dua hari lalu, kami bertemu dengan beberapa orang jahat di jalan. Pada saat itulah kakak senior Nongki merasakan aura pedang biran. Jadi kakak senior Fukin membiarkan kami bertiga mengejar pemimpin sekte Gong Yang Yu sementara dia menangani orang-orang jahat itu. Chuhen sedikit mengernyit. Tampaknya mereka berempat sangat menderita dalam perjalanan mencari Gong Yang Yu. Namun, Chuhen tidak mau pergi ke Gunung Kun Liu bersama mereka karena hal ini. Lagi pula, dia tidak berhutang apapun pada mereka, dia juga tidak berhutang apapun pada Gong Yang Yu. Mendesah. Hua Sui menghela nafas pelan dan memegang dagunya dengan tangannya. Dia berkata pada dirinya sendiri, kakak senior Fukin memiliki tingkat kultivasi tertinggi di antara kita. Dia seharusnya baik-baik saja. Pembicaranya tidak punya niat, tapi pendengarnya punya hati. Mata Chuhen bersinar karena rasa ingin tahu. Dia berkata, kemampuan apa yang kalian berempat miliki. Kemampuan, kakak senior Fukin adalah yang terkuat. Dia hampir mencapai peringkat kedua dari Void Pierre Ching Realem. Dia terutama bertanggung jawab untuk melindungi kita. Kakak senior Nongki juga memiliki kekuatan peringkat pertama dari alam penusup kekosongan. Namun, dia termasuk dalam tipe persepsi Wu Siu dan pandai melacak. Kakak senior Ziz Hu memiliki standar kecantikan yang lembut. Dia mengetahui segalanya di dunia dan mahir dalam semua jenis formasi aneh. Keterampilan formasimu tidak ada apa-apanya di hadapan kakak senior Ziz Hu. Chuhen tersenyum dan menyentuh hidungnya. Dia berkata, setidaknya saya lolos dari formasinya hari ini. Itu karena kita ceroboh, oke. Hua Sui memutar matanya. Bagaimana denganmu? Apa kemampuanmu? 383. Saya seorang alkemis, yang bertanggung jawab atas perawatan medis. Hua Sui menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan santai. Ahli alkimia. Chuhen sedikit terkejut dan bertanya, kamu juga seorang ahli prasasti. Tentu saja. Hua Sui mengulurkan 10 jari indahnya dan menekup ibu jari kirinya. Dia berkata dengan bangga, saya juga seorang ahli prasasti tingkat lanjut tingkat 9. Lalu kenapa aku tidak bisa merasakan fluktuasi energi reiki di tubuhmu? Hal yang sama berlaku untuk Zizu dan Nongki. He he, apa kamu bodoh? Karena kita memiliki sesuatu untuk menyembunyikan aura kita. Hua Sui tersenyum polos, seperti anak kecil yang memamerkan mainan atau makanan lesatnya kepada teman-temannya. Dia melanjutkan, Tetua Agung mengatakan bahwa ada banyak orang jahat di luar sana. Lebih baik kita waspada. Chuhen tidak bisa tidak menganggapnya lucu. Kenaifan gadis ini sebanding dengan Ye Yao. Namun, Chuhen diam-diam merasa takut di dalam hatinya. Kempatnya benar-benar tidak biasa. Nongki memiliki persepsi yang kuat dan pandai melacak. Zizu mahir dalam semua jenis susunan dan dapat memberikan dukungan yang kuat kepada tim. Hua Sui bahkan lebih dari itu. Dia adalah seorang alkemis dan memiliki tanggung jawab perawatan medis. Adapun Fukin, yang belum muncul, dia adalah yang terkuat dan memiliki budidaya alam Void Piercing peringkat kedua. Kombinasi seperti itu hampir bisa dikatakan sempurna. Semua aspek diperhitungkan. Kemampuan keempatnya berbeda. Tak satupun dari mereka yang diduplikasi. Bisa dikatakan hampir sempurna. Memikirkan hal ini, Chuhen tidak bisa tidak mengagumi apa yang disebut Gunung Kunliu. Aku sedikit lelah. Aku ingin tidur. Hua Sui menguap dan menatap Chuhen dengan kelopak mata terkulai. Dia berkata, aku akan memberimu, pil pemecah roh. Jangan menyelinap pergi saat aku tidur, oke? Pil pemecah semangat. Mata Chuhen berbinar. Ini adalah hal yang bagus. Ini bisa membantu ahli prasasti tingkat lanjut menerobos kemacetan. Bagaimana? Kesepakatan. Kata Hua Sui. Ekspresi Chuhen tidak berubah. Dia berpura-pura tenang dan menjawab, Biarkan aku berpikir. Apakah kamu tidak puas dengan pil pemecah roh? Lalu aku akan memberimu, pil roh bumi. Namun, efek pengobatan dari pil roh bumi cukup dahsyat, dan biasanya hanya mereka yang memiliki pencapaian master prasasti tingkat tinggi kelas tujuh atau lebih tinggi yang mampu menahannya. Hua Sui mengatakannya dengan santai, tapi itu membuat Chuhen sangat senang. Kue, ini jatuh terlalu tiba-tiba. Setuju, berikan aku pil roh bumi. Tanpa berpikir panjang, Chuhen mengulurkan tangannya dan memintanya. Dia telah mendengar reputasi pil roh bumi di ibu kota kekaisaran. Itu adalah harta karun terbaik bahkan di antara pil bermutu tinggi. Hanya ada dua orang di ibu kota dinasti bintang suci yang bisa memurnikan pil spiritual bumi. Salah satunya adalah presiden persatuan ahli Tato, dan yang lainnya adalah satu-satunya ahli Tato spiritual di ibu kota, Zen Dang Suan. Melihat Chuhen yang langsung menyetujuinya, Hua Sui mengerutkan bibirnya, lalu mengeluarkan botol kaca yang sangat indah. Ketika sumbatnya dicabut, aroma obat yang menyegarkan meresap ke udara, yang membuat Chuhen merasa segar. Ini, aku akan memberikannya kepadamu. Kamu tidak bisa berbohong kepadaku. Aku telah menghabiskan banyak waktu dan bahan obat, namun aku hanya berhasil memurnikan total lima pil spiritual bumi. Kakak senior Zisu dan aku masing-masing makan satu, dan aku akan memberimu satu lagi. Saat Hua Sui berbicara, dia memiringkan botol kecil dan menuangkan pil putih bulat sempurna ke telapak tangan Chuhen. Pil itu agak dingin di tangannya, dan cahaya kemasan menempel di sekitarnya seperti jaring laba-laba. Chuhen terkejut sekaligus geli. Dia tidak menyangka bahwa dia bisa, menipu, pil spiritual bumi yang mahal dengan mudah. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Hua Sui menjulurkan lidahnya dengan nakal, lalu berkata, kalau begitu aku akan tidur sebentar. Jangan lari. Mengerti. Hua Sui segera mengeluarkan kasur dan bantal dari gelang penyimpanannya, membentangkannya di tanah, lalu berbaring dengan bantal di pelukannya. Setelah beberapa saat, suara dengkuran samar terdengar. Chuhen memandang pihak lain dengan aneh. Pihak lain benar-benar akan tidur begitu saja. Hua Sui sedang tidur, dan Nongki juga sedang istirahat. Namun, Si Sui masih berjaga-jaga. Chuhen mengangkat alisnya sedikit, tapi dia tidak punya niat untuk melarikan diri. Dia melihat pil spiritual bumi di tangannya, berpikir sejenak, lalu langsung melemparkan pil itu ke dalam mulutnya. Gemuruh. Begitu pil masuk ke perutnya, sejumlah besar energi segera menyebar ke seluruh tubuhnya. Tubuh Chuhen sedikit gemetar, berpikir bahwa pil spiritual bumi ini memang sombong. Energi agung itu seperti tsunami yang mengamuk, terus-menerus mengalir menuju istana niwan milik Chuhen. Energi reiki yang dahsyat seperti laut atau sungai, dengan cepat memenuhi istana niwan. Merasakan ruang yang terus meluas di istana niwan, Chuhen tidak berani gegabuh. Dia dengan cepat menenangkan pikirannya dan mengarahkan energi mengejutkan ini ke pohon jalanan. Dengeng dengungan. Segera setelah bersentuhan dengan aliran energi yang sangat besar, pohon jalanan setinggi 100 meter menjadi sangat bahagia. Tanda di pohon yang tampak seperti karakter kuno semuanya memancarkan cahaya terang. Cabang-cabang dan dedaunan yang sangat lebat bergetar seperti lonceng perak. Setiap daun yang penuh vitalitas dengan rakus menyerap energi yang kuat. Pohon jalan Chuhen mulai tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kekuatan energi reiki yang dikeluarkannya juga terus meningkat. Berdengung. Dalam sekejap, bagian dalam istana Niwan bergetar hebat. Pohon jalanan Chuhen secara langsung tumbuh hingga ketinggian 170 hingga 180 meter. Di bawah kekuatan obat yang kuat dari pil spiritual bumi, pohon itu langsung menembus kemacetan Master Rune tingkat lanjut kelas 5 dan dengan mudah memasuki tingkat kelas 6. Namun, ini hanya sebagian kecil dari energinya. Situasi di mana Chuhen tidak tahan seperti yang disebutkan Hua Sue tidak muncul. Pohon jalanan tidak hanya berperilaku aneh, bahkan terus menyerap energi yang mengejutkan ini. Situasi ini sesuai harapan Chuhen. Bagaimanapun, pohon jalanannya tumbuh dari sumber mata air jiwa tenang. Terlebih lagi, ia tidak hanya menyerap sedikit dari mata air roh tenang. Fondasi dari pohon jalanan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Master Rune biasa. Energi yang tidak dapat ditanggung orang lain sama sekali tidak sulit bagi Chuhen. Hari berikutnya. Itu adalah malam yang damai. Di tengah malam, api unggun menarik beberapa gelombang serangan monster. Namun, mereka semua dihalangi oleh formasi spiritual yang telah dibentuk oleh Zizou. Wow, aku sudah lama tidak tidur senyaman ini. Hua Sue mengusap matanya yang besar dan mengantuk dan meregangkan tubuhnya dengan puas. Namun, dia langsung menerima tatapan aneh dari Zizou dan Nongki. Kenapa kamu menatapku? Apakah dia melarikan diri? Hua Sue buru-buru melihat ke sisi lain. Melihat Chuhen masih duduk dengan patuh di tempat, dia tidak bisa menahan nafas lega. Untungnya, dia bisa dipercaya. Saya tidak menyanyiakan pil roh bumi. Tunggu, pil roh bumi. Jantung Hua Sue berdetak kencang. Mulut kecilnya terbuka sedikit, tidak mungkin. Priya tak kenal takut itu memakan pil roh bumi dengan tergesa-gesa. Nongki dan Zizou sama-sama memasang ekspresi bingung di wajah mereka saat merasakan aura energi spiritual yang gelisah dari tubuh Chuhen. Apakah kamu benar-benar memberinya pil roh bumi? Zizou bertanya dengan lembut. Nada suaranya dipenuhi dengan sedikit kecemasan. Hua Sue menganggup dengan sedih, tapi aku tidak menyangka dia akan memakan pil roh bumi secepat itu. Aku sudah memberitahunya bahwa hanya ahli prasasti tingkat 7 ke atas yang dapat menahan efek obat. Dibandingkan dengan pil penerobos roh, pil roh bumi mengandung energi 10 kali lipat lebih besar dari pil roh bumi. Satu pil terobosan roh sudah cukup bagi Chuhen untuk menerobos dari Master Rune tingkat lanjut tingkat kelima ke Master Rune tingkat lanjut tingkat ke enam. Bisa dibayangkan betapa kuatnya kekuatan obat dari pil roh bumi. Omong kosong, Kamu akan membunuhnya seperti ini. Nongki sedikit mengernyit dan memandang Hua Sue dengan nada mencelah. Wajah Hua Sue penuh dengan kesedihan. Niat baiknya telah menimbulkan masalah. Mata indah Zizou menyipit. Bibir merahnya terbuka sedikit dan dia berkata, Jangan salahkan Hua Sue untuk saat ini. Segalanya tidak seburuk yang kamu kira. Jika ada masalah, dia pasti sudah mendapat masalah sejak lama. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk melawan kekuatan pil roh bumi. Mendengar kata-kata Zizou, Nongki dan Hua Sue mengamati Chu Hen dengan cermat beberapa saat. Kedua wanita itu terkejut saat mengetahui bahwa energi Reiki di tubuh Chu Hen berangsur-angsur menjadi tenang. Tidak ada tanda-tanda akan menjadi semakin tidak stabil. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Saat Chu Hen bangun dari kondisi kultifasinya, aura yang kuat dan kuat dilepaskan dari tubuhnya. Angin kencang menyapu dedaunan mati di sekitarnya. Lingkaran gelombang energi Reiki yang indah mengelilingi tubuh Chu Hen seperti ular spiritual. Kemudian, itu berubah menjadi seberkas cahaya ilusi dan masuk di antara alisnya. Keributan itu dengan cepat menarik perhatian Nongki dan yang lainnya. Hua Sue adalah orang pertama yang tertabrak. Eh, kamu sudah berhasil menembus Master Rune tingkat lanjut ke tujuh. Kamu baik-baik saja. Nongki dan Zizou juga bingung. Aura Chu Hen tertahan. Dia mengangkat kelopak matanya dan menatap Hua Sue dengan sedikit rasa terima kasih di matanya yang cerah. Terima kasih atas pil roh bumimu. Tunggu, Hua Sue dengan cepat menghentikannya. Kenapa kamu baik-baik saja? Secara logika, satu pil roh bumi sudah cukup untuk membunuh pohon jalananmu. Chu Hen tersenyum dan berkata, pohon jalanku memiliki daya tahan yang lebih kuat. Mengapa? Air mancur roh yang tenang. Chu Hen berhenti sejenak dan memberitahu mereka di mana rahasianya. Namun, Hua Sue dan yang lainnya tidak terlalu terkejut. Sebaliknya, mereka tampak seperti baru sadar. Jadi begitu. Bagaimanapun, mereka berasal dari sekte. Dunia yang mereka lihat tidak ada bandingannya dengan orang biasa. Huff, kamu memakan pil roh bumi sepagi ini. Kamu membuat kami menunggumu di sini selama tiga hari. Hua Sue cemberut dan tampak seperti sedang mengeluh. Chu Hen tersenyum malu-malu dan bercanda. Saya pemimpin sekte. Tidak bisakah saya menyita waktu Anda? Tentu, tapi kami sedang mencari kakak senior Fukin. Kami telah berpisah selama beberapa hari. Chu Hen menganggupkan kepalanya. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, pada saat itu, boom, suara keras yang mengguncang langit tiba-tiba terdengar dari area di belakang pegunungan di depan mereka. Apa yang sedang terjadi? Beberapa dari mereka terkejut. 384. Ada orang yang berkelahi di sana. Setelah Nongki menyelidiki kekuatan persepsinya, dia berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah itu kakak senior Fukin? Hua Sue bertanya dengan cepat. Nongki menggelengkan kepalanya. Ada cukup banyak orang tapi saya tidak merasakan aura seseorang yang memainkan sitar. Baiklah, kakak senior Fukin tidak ada di sana. Jangan ikut bersenang-senang. Namun, begitu Hua Sue selesai berbicara, Chu Hen mengangkat alisnya dan berkata dengan lembut, Ayo kita lihat. Tidak, lebih penting mencari kakak senior Fukin. Hua Sue tidak mau. Chu Hen tersenyum dan berkata, Saya juga tidak suka ikut bersenang-senang. Namun, 10.000 bisri telah dihantui oleh binatang iblis beberapa hari ini. Ini adalah pertama kalinya manusia bertarung di sini. Jika kakak senior Fukin ada di dekatnya, Kemungkinan besar dia akan tertarik dengan pertempuran di sana. Lagi pula, dia tidak memiliki persepsi kuat sepertimu. Sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan mengira kalian bertengkar dengan seseorang. Kamu benar. Zisu adalah orang pertama yang setuju dengan sudut pandang Chu Hen. Nongki dan Hua Sue mengangguk satu demi satu. Apa yang dikatakan Zisu masuk akal? Mereka berempat tidak berkata apa-apa lagi Dan dengan cepat menuju ke area di mana pertempuran itu berasal. Segera, Chu Hen dan ketiga wanita itu terbang ke puncak gunung yang relatif biasa. Di pegunungan yang tidak mencolok ini, Mereka dapat menyembunyikan sosok mereka secara efektif. Segala sesuatu yang terjadi di depan mereka muncul dalam pandangan mereka. Ledakan. Bang. Gelombang kejut yang dihasilkan oleh tumbukan semua jenis kekuatan kejut meledak secara sembarangan. Langit kehilangan warnanya dan cahaya gelap muncul. Di depan mereka, dua dinding gunung terjal terbelah di tengahnya, Menyerupai paru burung raksasa yang terbuka ke arah langit. Di bawah mereka ada jurang tak berdasar. Angin dingin berdesir, dan arus dingin menusuk tulang. Di langit di atas tebing, pertempuran sengit yang tak tertandingi sedang berlangsung. Lebih dari dua puluh pria bertopeng berbaju hitam memegang senjata tajam di tangannya. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh dan mata mereka yang terbuka memancarkan cahaya dingin yang menakutkan seperti serigala yang ganas. Kekuatan keseluruhan dari orang-orang berbaju hitam ini sangat kuat. Yang terlemah di antara mereka setidaknya berada di alam transformasi inti tingkat ke-7, dan yang terkuat telah mencapai alam penusuk kekosongan. Sasaran pria berpakaian hitam ini adalah sosok ceroboh dengan rambut acak-acakan. Orang itu melayang di udara, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura jahat yang kental. Dia memegang tiga rantai hitam di tangannya, dan di depan rantai itu ada tiga monster yang ditutupi baju besi-besi. Ketiga monster itu semuanya manusia pendek, tapi mereka pendek karena tidak ada apapun di bawah lututnya. Kaki mereka bertiga dipotong, dan mereka tampak seperti hantu dan makhluk jahat. Itu yang aneh. Hua Sui berseru dari jauh. Dia secara tidak sadar bersembunyi di belakang Chuhen. Kamu kenal dia? Nongki bertanya dengan heran. Ya-ya. Hua Sui menganggukkan kepalanya dengan lemah dan berkata dengan sedikit ketakutan, Saat aku berada di kota Song, pria aneh itu melewatiku. Dia hampir membunuh seorang gadis kecil. Chuhen tersenyum dan berkata, Kalau begitu, kamu bertindak berani dan menyelamatkan gadis kecil itu dari tangan orang aneh itu, kan? Eh, bagaimana kamu tahu? Hua Sui memandangnya dengan heran. Chuhen sedikit dikalahkan oleh pihak lain. Saat kamu sedang memegang sebatang manisan buah di tanganmu, kamu sedang duduk di depanku. Benar-benar. Kalau begitu menurutku itu karena kamu tidak cukup tampan untuk menarik perhatianku. Chuhen kesal sekaligus geli. Gadis ini sangat fasi, dan dia sebenarnya tidak bisa mengalahkannya dalam pertengkaran. Segera, beberapa dari mereka mengembalikan perhatian mereka ke pertempuran di depan mereka. Orang aneh itu sepertinya mengendalikan boneka saat dia memanipulasi tiga monster lapis baja untuk menyerang lebih dari dua puluh pria kuat berpakaian hitam. Aura jahat naik, dan cahaya gelap memenuhi langit. Aura mengerikan itu seperti tsunami kelabu yang membubung ke angkasa. Aura pembunuh orang aneh itu sangat mengerikan, dan kabut iblis merah tua menyebar dari tubuhnya ke segala arah. Sembilan langit berubah warna, dan awan gelap membumbung di langit, membuat orang merasa tertekan. Kemudian, tangan kanan orang aneh itu bergetar, dan rantai besi yang menghubungkan ketiga monster lapis baja itu tiba-tiba putus. Ding-ding. Saat rantainya putus, ketiga makhluk jahat itu seperti naga gila yang telah dibebaskan dari penjara. Mereka adalah hantu ganas yang telah terbebas dari belenggu mereka. Semuanya gemetar hebat, dan cahaya berdarah tak berujung yang keluar dari mereka seperti air mendidih. Ah! Ah! Bersamaan dengan raungan hantu yang memekakkan telinga, ketiga monster jahat itu langsung menerkam ke arah pria berpakaian hitam di tiga arah berbeda. Hehe! Aura yang padat dan menakutkan itu seperti serangan binatang buas. Salah satu monster jahat langsung berlari ke depan pria berpakaian hitam, dan tangannya yang layu seperti hantu menggenggam erat bahu pria berpakaian hitam itu. Yang terakhir menjadi pucat karena ketakutan, dan matanya dipenuhi ketakutan. Tidak menunggu pria berpakaian hitam itu melepaskan diri, monster jahat itu membuka mulut besarnya dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dengan kejam menggigit tenggorokan pria berpakaian hitam itu. Hai! Hujan merah memercik, dan dalam sekejap, tenggorokan pria berpakaian hitam itu tiba-tiba berdarah. Monster jahat itu mengangkat kepalanya, dan dengan wajah yang ganas, ia menggigit sepotong daging di mulutnya, dan ia sama ganasnya dengan binatang jahat itu. Diiringi dengan jeritan sedih, tubuh pria berpakaian hitam itu berlumuran darah, dan dia jatuh tanpa daya dari langit, menghantam tebing dengan keras. Dia berjuang beberapa kali di tempat, tetapi dia tidak bergerak lagi. Monster jahat lainnya bahkan lebih ganas. Telapak tangannya, yang dikelilingi oleh cahaya berdarah, seperti bayonet, tertanam di dada pria berpakaian hitam, dan dengan tebasan yang keras, ia dengan paksa membelah perut pria itu. Metode ketiga monster jahat itu sangat kejam. Mereka bahkan menggali jantung musuh dan menghancurkannya berkeping-keping, dan bahkan lebih langsung lagi, mereka memenggal kepala musuh, dan darah merah turun dari langit. Ketiga monster jahat tak berkaki itu seperti mesin pembunuh, dan mereka terus-menerus merenggut nyawa musuh mereka. Sementara itu, pria aneh itu bahkan lebih sombong, seperti iblis yang tiada taranya. Aliran udara dalam radius beberapa ribu meter menjadi sangat kacau. Angin dingin itu seperti pisau yang menusuk tulang, dan ketika menyapu tubuh seseorang, terasa dingin yang menusuk tulang. Tiga rantai besi hitam di tangan orang asing itu seperti rantai besi yang melintasi sungai, dan juga seperti tentakel gurita. Mereka terus-menerus melintasi udara, membelah angin dan membelah udara, dan melancarkan kekuatan membunuh yang sangat dahsyat, dengan kejam melemparkan tubuh pria berpakaian hitam itu. Ledakan. Bang! Kekuatan penghancur yang luar biasa tidak dapat dihentikan, dan semua pria berpakaian hitam yang terkena rantai besi mati tanpa kecuali tulang mereka hancur, dan organ dalam mereka pecah. Mereka yang meninggal dengan cara yang relatif baik, kebanyakan dari mereka meledak menjadi awan kabut darah di tempat. Adegan di depan mereka telah menyebabkan ekspresi Cuhen dan yang lainnya, yang bersembunyi di kegelapan, berubah. Ini terlalu menakutkan, orang ini hanyalah iblis. Hua Sui menjepit lengan baju Cuhen dengan satu tangan, dan dengan erat meraih pergelangan tangan Zisu dengan tangan lainnya. Sekarang dia memikirkannya, dia masih beruntung ketika berada di Song City. Saat bermain catur, wajah cantik Zisu juga menjadi sedikit pucat. Yang pertama berkata, kita tidak boleh tinggal lama di sini, lebih baik kita pergi secepatnya. Sudut mata Cuhen sedikit menyipit, dan dia segera mengangguk. Gemuruh. Tiba-tiba, pada saat ini, aura yang sangat kuat muncul dan meledak dari area pertempuran. Seorang pria berpakaian hitam yang memegang Broadax mengeluarkan aura keagungan yang mengejutkan. Energi batin sejati, seperti gunung berapi yang meletus, mengalir dari segala arah ke langit yang gelap. Dilihat dari jauh, itu seperti tirai air di langit. Kemudian, energi batin sejati dalam jumlah tak terbatas dengan cepat bergabung dan berkumpul. Ketika dia mengangkat Broadax di tangannya, bayangan mengejutkan dari kapak yang lebarnya hampir seratus kaki muncul di langit. Dasar penghuni iblis terkutuk, matilah untukku. Gemuruh. Kekuatan angin yang bergulung dan guntur masih melekat di telinga. Gelombang udara yang kuat bergetar, satu demi satu, dan melonjak menuju iblis aneh itu. Seiring dengan tekanan besar yang datang, kapak di tangan pria berpakaian hitam itu menebas dengan keras. Di bawah bayangan kapak yang mengejutkan, dikatakan mampu membelah gunung Hua. Serangan kapak ini mengandung kekuatan penghancur yang sangat merusak, dan memiliki aura yang bahkan dapat membelah langit. Cantik, Hua Sui, yang bersiap untuk pergi, matanya menjadi cerah. Saat ini, dia telah mendefinisikan iblis sebagai orang jahat. Dia cukup senang melihat orang jahat itu dibunuh. Namun, Chuhen menggelengkan kepalanya sedikit, dan sedikit keseriusan muncul di antara alisnya. Berdengung. Bayangan besar kapak itu bersiul, dan meledak dengan aura pembunuh yang memenuhi langit. Namun, pada saat ini, cahaya darah mengerikan yang keluar dari tubuh iblis menjadi lebih besar. Tiga makhluk jahat lapis baja besi tak berkaki semuanya melolong ke langit. Suara mereka seperti hantu, dan menyebar ke segala arah, menyebabkan puluhan ribu binatang berduka. Wah! Pada saat berikutnya, cakar iblis tajam berwarna merah darah terbentang dari cahaya darah yang tak ada habisnya, dan itu menggulung kabut iblis yang menghancurkan bumi untuk bertemu dengan bayangan kapak. Ledakan. Pada saat keduanya bertemu, langit dan bumi yang kacau bergetar hebat. Cakar iblis besar berwarna merah darah itu seperti tangan hantu asura yang datang dari neraka, dan dengan kuat menggenggam bayangan kapak yang mendominasi di telapak tangannya. Disertai dengan suara yang memekakan telinga, sisa kekuatan yang sangat besar menyebar, dan banyak pegunungan di sekitarnya terguncang hingga rata dengan tanah dalam sekejap. Kemudian, dengan peledakan, yang keras, bayangan kapak yang mengejutkan itu hancur menjadi sinar cahaya kemasan yang memenuhi langit. Seolah-olah hujan kembang api telah mekar di antara langit dan bumi, Ya Tuhan! Hua Sui sangat terkejut hingga mulut kecilnya terbuka, dan dia masih ketakutan. Chu Hen, Nong Ki, dan Zisu juga sangat terkejut. Pria berpakaian hitam dengan broadaks pastinya adalah ahli alam Void Piercing. Namun, serangannya dengan seluruh kekuatannya bahkan tidak menyentuh pakaian iblis aneh itu. Ini sungguh mengejutkan. Setelah dengan mudah menghancurkan serangan mengerikan lawan, tubuh iblis aneh itu sedikit gemetar, dan dia melihat ke arah pria berpakaian hitam dengan kapak besar di depannya. Itu, di mana binatang-binatang itu. Suara yang dalam itu sangat serak, dan setiap kata sepertinya dipenuhi dengan kebencian dan kebencian yang kental. Pria berpakaian hitam itu tidak menjawab setengah katapun. Dia mengangkat broadaks di tangannya, dan hendak melancarkan serangan yang lebih ganas lagi. Tidak berbicara, suara serak iblis aneh itu bahkan lebih kejam dan bengis. 385. Jika kamu tidak mengatakan, maka, matilah. Beberapa kata dingin dan kejam keluar dari mulut pria iblis itu, seperti auman binatang buas, memancarkan kebencian dan kekejaman yang tak ada habisnya. Gemuruh. Saat berikutnya, cakar iblis neraka yang menghancurkan bayangan kapak pembelah langit memicu kabut iblis tebal berwarna darah, berguling ke depan, menggulung aura penghancur yang tak ada habisnya untuk menyerang pria berjubah hitam yang memegang kapak. Api iblis yang mengerikan menutupi langit, dan mementumnya seperti gunung dan sungai. Kemanapun ia pergi, ruang itu bergetar tanpa henti. Pria berjubah hitam itu terkejut, dan kepanikan besar muncul di matanya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan hendak pergi. Tapi sebelum dia sempat berbalik, cakar iblis besar itu langsung menangkap telapak tangannya. Kekuatan kematian yang mengerikan menyapu dari segala arah, dan hanya suara, bang, yang teredam terdengar. Tubuh pria berjubah hitam itu tiba-tiba meledak menjadi awan kabut darah, dan dia bahkan tidak sempat berteriak. Wow! J.E.G. Ketiga makhluk jahat tak berkaki semuanya meraung ke langit, dan hembusan angin dingin semakin menusuk tulang. Pria berjubah hitam lainnya sangat ketakutan. Bagaimana mereka berani terus berjuang? Mereka dengan cepat berbalik dan pergi. Hei, kamu binatang buas, mau kemana? Kalian semua masuk neraka demi aku. Manusia iblis itu mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi, dan aura jahat yang mengerikan itu seperti awan jamur besar yang membumbung ke langit. Ruang dalam radius ribuan meter sedikit bergetar. Pria iblis itu menyilangkan lengannya, yang terbungkus rantai besi, dan segera mendorongnya keluar. Lingkaran-lingkaran cahaya merah darah yang kental, dengan dia sebagai pusatnya, menyebar ke segala arah. Lingkaran merah darah menyebar dengan sangat cepat, seperti pola cahaya yang dihasilkan setelah ledakan bintang, menyapu ke segala arah. Orang-orang berjubah hitam yang tersisa tertangkap dalam sekejap, dan lingkaran cahaya merah darah, yang berisi kekuatan penghancur yang tak terhentikan, menghantam mereka dengan keras. Bang, bang, bang. Serangkaian ledakan teredam, dan dalam jeritan pendek dan cepat, orang-orang berjubah hitam semuanya diledakan menjadi kabut darah merah. Sebagian besar langit tampak berwarna merah, dan aura pembunuh menyapu ke segala arah. Chu Hen, Nongki dan yang lainnya yang belum pergi semuanya terkejut. Menghancurkan master alam Void Piercing dengan satu gerakan, kekuatan mengerikan macam apa ini. Jangan biarkan iblis itu menemukan kita, Hua Sui buru-buru menyeret Chu Hen dan yang lainnya pergi. Namun, saat mereka berbalik, sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi. Di sisi lain medan perang, aura kekacauan berfluktuasi. Chu Hen berbalik dan terkejut. Dia melihat iblis itu benar-benar menggigil di udara. Tidak hanya itu, aura yang memancar dari tubuhnya tampak sangat tidak stabil. Apa yang sedang terjadi? Eh, sepertinya dia gemetar, Hua Sui penasaran. Nongki, yang memiliki persepsi kuat, mengerutkan kening dan berkata dengan bingung, auranya melemah dengan cepat. Mengapa? Chu Hen bertanya. Saya tidak yakin, sepertinya ada sumber energi yang tidak terkendali di tubuhnya. Saat mereka berbicara, iblis aneh di sisi lain menjadi semakin membingungkan. Wow! Keke! Tiga makhluk jahat lapis baja tak berkaki terus-menerus mengeluarkan pekikan aneh, dan aura yang mereka keluarkan sangat marah dan gelisah. Mata makhluk jahat tak berkaki memancarkan cahaya hitam yang menyeramkan, dan mereka tiba-tiba berbalik menghadap iblis aneh itu. Perasaan ini seperti serigala berkepala tiga yang telah lama dikurung dan siap melahap tuannya. Kelaparan! Bangun! Pada saat ini, iblis aneh itu mengangkat tangannya dan menjabatnya. Tiga rantai gelap di telapak tangannya terbang ke arah mereka dan sekali lagi terhubung ke baju besi di punggung mereka. Ketika rantai itu mengunci tubuh mereka, ketiga makhluk jahat itu segera menjadi tenang. Aura kekerasan dan ganas mereka ditekan dalam sekejap, dan mereka dengan patuh berhenti bergerak. Setelah melakukan ini, iblis itu seperti seekor burung dengan sayap patah, jatuh dari langit bersama tiga makhluk jahat, tanpa daya jatuh ke tepi tebing. Ini, Hua Sui, Nongki, dan Zisu saling memandang, dan semua melihat kebingungan di mata satu sama lain. Beberapa saat yang lalu, dia telah menunjukkan kekuatannya dan sama menakutkannya dengan iblis gila. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu pengecut? Mungkinkah itu tipuan? Dia sengaja memikat kita? Hua Sui berkata dengan lembut. Sepertinya tidak. Aku bisa merasakan dia sangat lemah sekarang, seperti seseorang yang tidak jauh dari kematian. Bibir merah Nongki terbuka sedikit, dan mata indahnya menatap Chu Hen di sampingnya. Chu Hen sedikit mengernyit, dan berkata dengan suara rendah, kalian tetap di sini, aku akan pergi melihatnya. Hua Sui membuka matanya lebar-lebar, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kenapa? Apakah Anda ingin membunuhnya untuk menyingkirkan kejahatan? Chu Hen tidak berbicara, dan tubuhnya bergerak, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang menuju tebing. Menonton dari jarak dekat, pemandangan yang disebabkan oleh pertempuran itu sangat mengejutkan, dan orang tidak tahan untuk melihatnya secara langsung. Udara dipenuhi bau darah yang menyengat. Lebih dari 20 ahli berpakaian hitam, tetapi tidak ada satupun mayat yang dapat ditemukan. Setan itu tergeletak ditumpukan batu, dan tidak jauh dari situ, tiga makhluk jahat tak berkaki berdiri dengan tenang berlutut. Mata mereka kusam, dan tidak bergerak seperti boneka kayu. Chu Hen mendekati iblis itu, dan melihat iblis itu meringkuk di tanah, gemetar tanpa henti, seperti orang gila. Kedua tangannya tenggelam jauh ke dalam celah batu, dan gigi atas dan bawahnya bergemeletuk. Raungan pelan keluar dari tenggorokannya, seolah-olah dia menderita kesakitan yang luar biasa. Mata setan. Teriak Chu Hen, dan matanya yang hitam pekat bersinar dengan cahaya ungu iblis. Bersama dengan kekuatan aneh dan kuat, meridian utama internal iblis muncul di depan Chu Hen. Nafas internal iblis itu sangat kacau, dan delapan meridiannya yang luar biasa dipenuhi dengan kekuatan yang aneh. Kekuatan itu sangat dingin, dan sangat mirip dengan demon ki jahat yang legendaris. Demon ki jahat berwarna merah tua terus mengamuk di tubuhnya, dan itu memperkuat meridian utamanya. Dalam sekejap mata, mata, telinga, mulut, dan hidung iblis itu sudah mengeluarkan darah. Apa yang salah? Apakah dia diambang kematian? Suara Hua Sui terdengar. Dengan cepat, ketiga wanita itu tiba di samping Chu Hen. Chu Hen diam-diam menarik kekuatan mata iblis dan mengangguk. Dia berkata, ya, ada kehadiran yang sangat jahat di tubuhnya. Kekuatan itu sepertinya melahap tubuhnya. Fantastis, bahkan surga tidak tahan lagi. Hua Sui bertepuk tangan. Dia jelas sangat senang. Chu Hen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Setelah itu, dia melepaskan kekuatan tubuh caotik, dan seberkas cahaya hitam brutal mengembun di ujung jarinya. Bersenandung. Pada saat berikutnya, Chu Hen mengarahkan jarinya ke orang itu, dan seberkas cahaya hitam langsung mengenai dantiannya di mana lautan kinya berada. Hua Sui, Nong Ki, Zisu tidak berkata apa-apa. Dia hanya berpikir bahwa Chu Hen sedang bersiap untuk mengakhiri hidup orang tersebut. Namun dalam waktu singkat, mereka tercengang, dan mereka mengungkapkan ekspresi yang sangat bingung. 386. Kau menyelamatkannya. Hua Sui berseru kaget. Nong Ki dan Zisu juga terkejut. Mereka memandang Chu Hen dengan bingung. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu menyelamatkan orang jahat ini? Setelah berbicara, Hua Sui naik untuk menariknya kembali. Chu Hen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada agak serius, Meskipun aku tidak yakin apakah dia orang baik atau tidak, aku merasa dia jelas bukan orang jahat. Anda. Ketiga gadis itu saling memandang dan semakin bingung. Kamu masih mengatakan dia bukan orang jahat. Lihatlah orang-orang yang dia bunuh. Mereka semua meninggal dengan kematian yang mengenaskan. Bahkan jika Anda tidak ingin menyingkirkan kejahatan demi orang-orang, Anda tidak dapat membantu orang jahat. Chu Hen tidak mengatakan apapun. Dia terus melakukan apa yang dia inginkan. Dia terus-menerus memasukkan Yuan Sejati yang menyatu dengan kekuatan garis keturunan tubuh caotik ke dalam tubuh iblis aneh itu. Tubuh yang terakhir terus gemetar seperti orang gila yang kejang. Ketika Yuan Sejati Chu Hen bersentuhan dengan energi jahat di tubuh orang lain, dia merasa seolah-olah bersentuhan dengan es yang menusuk tulang. Dinginnya luar biasa. Sungguh energi jahat yang mendominasi. Chu Hen sedikit mengernyit. Tidak heran orang ini sangat kesakitan. Meskipun Chu Hen hanya melakukan kontak dengannya sedemikian rupa, dia sudah sedikit merasakan ketidaknyamanan, belum lagi membiarkan energi jahat semacam ini tetap berada di dalam tubuhnya. Namun, kekuatan tubuh caotik tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan biasa. Segera, Chu Hen membantu menekan kehadiran ganas di lautan Kidantian dan membimbing sebagian kecilnya untuk mengeluarkannya dari tubuhnya. Dengeng dengungan. Untayan cahaya berwarna merah darah merembes keluar dari kulit orang tersebut. Itu tampak secerah darah. Gelombang udara dingin menyebar. Chu Hen kemudian menarik kekuatannya. Kondisi orang tersebut jelas membaik. Aura gelisah berangsur-angsur menjadi stabil dan tubuh berhenti gemetar. Apakah Anda punya pil yang dapat membantu pernapasan internal? Chu Hen kembali menatap Hua Sui dan bertanya. Ya, tidak. Tidak Hua Sui segera mengoreksi dirinya sendiri. Berikan saya satu. Ku bilang aku tidak punya. Bahkan jika aku punya, aku tidak akan memberikannya padamu. Aku ingin kamu menyelamatkan orang jahat ini. Chu Hen tersenyum dan berkata, Katakan padaku, ada apa dengan dia? Saat dia berada di Song City, dia hampir menyakiti gadis kecil itu. Anda bahkan mencoba menyakiti saya. Hua Sui tampak seperti sedang menyimpan dendam. Baiklah, sebenarnya kamu salah. Sebenarnya dia tidak ingin menyakiti gadis kecil itu. Dia hanya ingin membantunya berdiri. Gadis kecil itu jatuh sendiri. Lagi pula, jika dia benar-benar ingin membunuhmu, bagaimana mungkin kamu masih hidup sekarang? Kata Chu Hen dengan ekspresi datar. Hua Sui mengangkat alisnya dan berkata dengan tidak percaya, benarkah? Dia tidak terlihat seperti orang baik. He he, bahkan orang jahat pun tidak mengukir kata-kata di wajah mereka untuk menandai dirinya sebagai orang jahat. Sebelumnya di Song City, Chu Hen juga ada di sana. Alasan kenapa dia begitu yakin adalah ketika gadis kecil itu jatuh, aura yang dipancarkan dari pria aneh itu jelas jauh lebih lembut. Selain itu, dia juga melakukan tindakan untuk membantunya berdiri. Terlebih lagi, setelah Hua Sui menyelamatkan gadis kecil itu, dia memarahinya sebagai monster tua. Namun, emosi pria aneh itu hanya sedikit tidak stabil. Meskipun dia dimarahi di depan umum, dia tidak melakukan apapun pada Hua Sui. Berdasarkan dua poin tersebut, sudah cukup membuktikan bahwa orang tersebut bukanlah orang yang keji. Tentu saja, bantuan Chu Hen saat ini hanyalah masalah kenyamanan. Namun, melihat mata Chu Hen yang tersenyum lembut, Hua Sui merasa ragu. Dia mengeluarkan pil berwarna coklat keabu-abuan dengan enggan. Ki Kal Ming Pil, untukmu. Juga, jangan perlakukan aku sebagai toko obatmu jarab di masa depan. Hua Sui cemberut dan tampak seperti sedang mengeluh. Chu Hen tersenyum. Jika dia memikirkannya dengan hati-hati, Kin, Ki, Su, Hua, keempat orang ini benar-benar, harta karun. Setelah mereka menemukan Fu Kin, tim mereka akan lengkap. Segera, seberkas cahaya samar dari ujung jari Chu Hen menunjuk ke leher pria aneh itu. Pria aneh itu membuka mulutnya dan Chu Hen kemudian memasukkan Ki Kal Ming Pil ke dalam mulutnya. Pil penenang Ki dengan cepat mulai berlaku. Nafas pria aneh itu menjadi lebih lancar dan cahaya berdarah yang mengelilingi tubuhnya dengan cepat menghilang. Matanya yang tertutup rapat juga tiba-tiba terbuka. Mata dinginnya bersinar dengan cahaya gelap. Hua Sui sangat ketakutan sehingga dia segera mundur dan bergumam pelan. Lihat. Mengapa Anda masih berdiri di sana seperti orang bodoh padahal Anda adalah Tuan Dongguo? Besiaplah untuk lari. Naiki dan Zisu juga terlihat serius dan siap bergerak kapan saja. Namun, situasinya tidak terlalu buruk. Pria aneh itu hanya menatap Chu Hen dengan tatapan waspada dan berkata dengan suara rendah dan serak, mengapa kamu menyelamatkanku? Chu Hen tertawa terbahak-bahak dan menjawab dengan tenang, tidak ada alasan lain. Aku hanya merasa kasihan seseorang dengan kekuatan besar seperti mu meninggalkan mayatmu begitu saja di hutan belantara seperti ini. Jalur seni bela diri tidak mudah untuk dikembangkan. Namun, para ahli dengan kekuatan luar biasa itu semuanya dihormati oleh orang lain. Dari sudut pandang Chu Hen, sangat disayangkan orang aneh itu mati di hutan liar seperti ini. Melihat wajah Chu Hen yang lembut dan tenang, penjaga di mata pria aneh itu sedikit memudar. Namun, aura yang dipancarkannya masih dingin dan tidak manusiawi. Melihat pria aneh itu tidak menggigit tangan yang memberinya makan, Hua Suedan yang lainnya sedikit santai. Pria aneh itu berdiri dari tanah dengan gemetar dan menatap Chu Hen. Dia berkata, Siapa namamu? Junior ini adalah Chu Hen. Bolehkah saya tahu mengapa Anda berkelahi dengan seseorang di sini, senior? Chu Hen sedikit menangkupkan tinjunya dan bertanya. Mata pria aneh itu sedikit dingin dan rasa permusuhan yang dingin muncul di antara alisnya. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Dia dengan dingin mengalihkan pandangannya ke banyak mayat yang rusak di sekitarnya. Segera setelah itu, dia berjalan ke sisi tiga makhluk jahat tak berkaki. Dia menarik ketiga rantai hitam itu dan dengan lembut menggoyangkannya sebentar. Dengeng dengungan. Seiring dengan fluktuasi kekuatan yang tidak jelas, ketiga makhluk jahat tak berkaki itu pertama-tama bergetar, dan kemudian, seperti boneka, mereka bergerak maju secara mekanis. Pada saat ini, pria aneh itu dengan santai melemparkan cahaya perak ke arah Chu Hen. Chu Hen tertegun dan secara naluriah menangkap cahaya perak di tangannya. Ketika dia melihatnya, dia melihat bahwa itu adalah sepotong batu giok seukuran ibu jari. Ini. Aku, Tua Basah, tidak pernah berhutang budi pada siapapun. Jimat pemanggil ini bisa membuatmu menemukanku. Aku bisa berjanji melakukan satu hal untukmu, atau membunuh seseorang untukmu. Setelah mengatakan itu, pria aneh itu tidak tinggal diam. Dia memerintahkan ketiga makhluk jahat itu untuk perlahan menghilang di depan mereka. Tua Basah, Chu Hen sedikit mengernyit dan menggumamkan nama itu. Dia kemudian melihat potongan batu giok di tangannya. Itu cerah dan mempesona, dan ada kilau yang bersinar di dalamnya. Samar-samar dia bisa merasakan kekuatan yang tidak jelas. Mereka akhirnya pergi. Saya sangat gugup. Hua Sui dengan ringan menepuk dadanya, merasakan suasananya menjadi lebih cerah. Tua Basah, itu nama yang familiar, kata Zisu sambil berpikir. Lalu, dia dan Nongki saling berpandangan. Keduanya mendongak dan berseru pada saat yang sama. Iblis, Tua Basah. Chu Hen terkejut, dan memandang mereka dengan heran. Iblis, apakah kamu kenal dia? Zisu adalah orang pertama yang menggelengkan kepalanya? Tidak, tapi dalam dua tahun terakhir, kami kadang-kadang mendengar rumor tentang Tua Basah. Oh, apa yang dikatakan rumor tersebut? Jejak rasa ingin tahu muncul di mata Chu Hen. Rumor mengatakan bahwa Tua Basah tidak menggunakan nama ini di masa lalu. Dia dipanggil Tua Basah, dan dia adalah orang yang sangat baik. Belakangan, musuh-musuhnya datang mencarinya, yang menyebabkan kehancuran keluarganya. Bahkan putri kecilnya yang baru berusia 3 tahun meninggal di hadapannya. Tua Basah menjadi iblis karena kesedihan dan kemarahan, dan sejak saat itu, namanya adalah Tua Basah. Suara Zisu berhenti sejenak. Bibir merahnya sedikit terbuka saat dia berkata, dikatakan bahwa dia bahkan menggunakan metode yang sangat jahat untuk menyaring tiga pembunuh yang membunuh putrinya menjadi tiga objek yang sangat tidak menyenangkan. Tampaknya ketiga monster tak berkaki itu adalah pembunuh yang membunuh putrinya. Ada desahan samar di mata Zisu. Setelah mendengarkan narasi sederhana, suasana hati Chu Hen sedikit berat. Dia tidak menyangka iblis yang tampaknya kejam itu akan memiliki masa lalu yang tak tertahankan. Bukankah dia sudah membalas dendam? Chu Hen mengalihkan pandangannya ke mayat orang-orang Nongki menggelengkan kepalanya, saat itu, hanya bawahan musuhnya yang membunuh putrinya. Rumor mengatakan bahwa ada dalang dibaliknya. Selama bertahun-tahun, Tuobas setelah melakukan perjalanan ke seluruh negeri, memulai jalur ini. Balas dendam, namun, hanya ini yang kami dengar. Kami tidak tahu apakah itu benar atau salah. Jadi begitu. Chu Hen mengangguk. Dia sedikit banyak terkejut dengan hal ini. Orang yang baik dan baik hati diubah menjadi iblis dengan paksa. Hal ini juga membuktikan pepatah, ketika orang baik menjadi kejam, dia akan lebih kejam dari siapapun. Baiklah, saya akui bahwa saya salah sekarang. Dia tidak seburuk itu. Hua Sui menggigit bibirnya dan berkata dengan malu. Chu Hen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan santai menyimpan slip giok yang ditinggalkan Tuobasa ke dalam kantongnya. Kenyataan telah membuktikan bahwa ada manfaatnya bersikap baik kepada orang lain. Merupakan kejutan kecil untuk memiliki pembangkit tenaga listrik seperti Tuobasa yang berhutang budi padanya. Nongki, coba dan lihat apakah kamu bisa merasakan lokasi Fukin, kata Zisu. Oke. Nongki menganggup dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Dia menutup matanya dan aura kuat keluar dari tubuhnya. Mata Chu Hen menyipit. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan di tubuh Nongki dengan cepat berkumpul di antara kedua alisnya. Udara di sekitarnya juga sedikit bergetar. Berdengung. Dalam waktu kurang dari 20 detik, Nongki membuka matanya. Mata indahnya berkedip dengan cahaya redup. Bagaimana itu? Apakah Anda menemukan senior Fukin? Hua Sui bertanya. Ya, saya menemukannya. Sungguh, itu bagus. Beberapa dari mereka terkejut. Zisu bertanya dengan lembut, di mana Fukin? Arah itu. 387. Di dalam hutan yang gelap, lembab, dan suram, ada jalan sempit berkelok-kelok yang menuju ke dunia bawah, seolah-olah itu adalah jalan menuju dunia bawah. Pohon-pohon tinggi di kedua sisi jalan sangat subur dan rindang. Kanopi pepohonan yang rimbun terhubung erat, dan tidak ada seberkas cahaya pun yang terlihat. Saat itu jelas siang hari, tapi Chu Hen, Nongki, Zisu, dan Hua Sui yang berjalan di sini merasa seolah-olah hari sudah senja. Mendesis. Tiba-tiba terdengar sedikit suara dari sisi kelompok. Mata Chu Hen menjadi dingin. Dia melambaikan tangannya dan seberkas cahaya perak keluar. Cahaya perak itu seperti bulan sabit, dan menyeret hembusan angin ke udara. His. Diiringi suara benda berat yang jatuh ke tanah, seekor binatang beracun yang tampak seperti kadal yang bersembunyi disemak-semak langsung dipotong menjadi dua. Kadal beracun itu meronta, dan darah terus mengalir keluar dari lukanya. Ia bergoyang beberapa kali, lalu berhenti bergerak. Ada begitu banyak serangga dan binatang beracun di sini. Aku jelas menggunakan teknik rune untuk menyembunyikan oraku, tapi mereka masih muncul satu demi satu. Zisu sedikit mengernyit, dan ada sedikit ketidakberdayaan di matanya. Sejak mereka dan Chu Hen memasuki hutan, mereka telah menghadapi lebih dari sepuluh gelombang serangan sengit. Semut beracun, ular piton raksasa, nyamuk darah, dan sebagainya, pada dasarnya mereka semua adalah makhluk gelap. Untungnya, level monster ini tidak terlalu tinggi, dan Chu Hen dengan mudah menyingkirkannya. Nongki, apakah kamu sudah menemukan lokasi spesifik sitar itu? Zisu bertanya. Ekspresi Nongki sedikit bingung. Dia berpikir sejenak dan berkata, saya tidak tahu kenapa, tapi ada kekuatan aneh yang tak terlukiskan yang mempengaruhi persepsi saya. Semakin jauh kita melangkah, semakin kuat kekuatannya. Kenapa jadi seperti ini? Nongki menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia juga tidak begitu jelas. Kekuatan macam apa itu? Apakah kamu merasakannya? Chu Hen bertanya dengan rasa ingin tahu. Entahlah. Terasa sangat jauh, tapi juga terasa sangat dekat, terkadang kuat dan terkadang lemah. Ketakutan melintas di mata indah Nongki. Melihat Chu Hen dan yang lainnya, bibir merahnya terbuka sedikit, dan dia menjawab dengan ragu, sepertinya aura itu tidak berasal dari manusia. Itu tidak berasal dari aura misterius manusia. Setelah mendengarkan kata-kata pihak lain, semua orang tercengang. Dalam sekejap, 10 ribu bisri tampaknya menjadi jauh lebih misterius. Betapa mengkhawatirkannya, Zisu menghela nafas pelan. Ae ya, jangan khawatir, kakak senior Fukin sangat kuat, dia akan baik-baik saja. Di antara sedikit dari mereka, Hua Sui adalah satu-satunya yang tidak khawatir akan terjadi kesalahan saat bermain sitar. Dia melompat-lompat di sepanjang jalan, semeriah dia sedang dalam tur jalan-jalan. Terlebih lagi, dia bahkan, tanpa pikir panjang, memetik bunga dari pinggir jalan, dan tangan kecilnya meraih seikat bunga segar yang indah. Bunga-bunga di sini sangat indah. Ayo, Chu Hen, aku akan memberimu satu sebagai hadiah. Kamu telah berurusan dengan begitu banyak serangga, ular, dan semut beracun. Saat dia selesai berbicara, Hua Sui mengeluarkan bunga putih yang tampak seperti bunga peoni putih dan memberikannya kepada Chu Hen. Terima kasih, kamu harus menyimpannya sendiri. Jawab Chu Hen dengan malas. Jangan, ini pertama kalinya aku mengirim bunga ke seorang pria. Ayo, aku akan membantumu menaruhnya di kepalamu, he he. Kemudian, Hua Sui menjulurkan bunga putih itu ke kepala Chu Hen. Bagaimana Chu Hen bisa menyetujui hal seperti itu? Dia membalikkan tubuhnya ke samping dan menghindar, dan mendorong tangan kecil Hua Sui menjauh. Namun, dia secara tidak sengaja mengenai kelopak bunga itu. Bunga ini jauh lebih lemah dari yang dia bayangkan. Beberapa kelopak bunga tersebar dengan lembut. Itu selembut bulu. Kemudian, aroma aneh meresap ke udara dari kuncup bunga yang tersebar. Baunya semanis nektar. Wow, baunya enak sekali. Hua Sui berkata dengan heran. Namun, saat Zisu mencium wanginya, wajah cantiknya berubah drastis. Tanpa berkata apa-apa, dia dengan cepat mendorong Chu Hen dan Hua Sui menjauh, dan menaburkan segumpal bubuk putih. Dalam sekejap, bau yang memuatkan dan menyengat memenuhi lubang hidung mereka, dan dengan cepat menutupi aroma bunga. Baunya sangat busuk. Senior Zisu, apa yang kamu lakukan? Hua Sui berkata dengan ketidakpuasan. Zisu, yang selalu lembut, kali ini benar-benar memelototinya, dan berkata dengan nada mencela, itu tadi, bunga berkabung. Lebah berkabung, paling menyukai bau ini. Begitu dia selesai berbicara, suara dengungan lembut tiba-tiba terdengar ke arah mereka. Dua hingga tiga titik hitam terbang keluar dari hutan di kedua sisi. Zisu menjentikkan jarinya, dan beberapa jarum tipis yang terbuat dari energi reiki terbang keluar, dan mengenai tubuh beberapa titik hitam seperti benang. Dada! Beberapa titik hitam jatuh secara vertikal ke tanah, dan suara yang dihasilkannya agak berat. Ini, Chu Hen, Hua Sui, dan Nong Ki fokus dan melihat bahwa itu sebenarnya adalah beberapa lebah beracun yang aneh. Lebah beracun ini berukuran sangat besar, dan tubuhnya berwarna-warni. Mereka memiliki sepasang penjepit paruh yang tajam, dan penyengat beracun di ekor mereka bersinar dengan cahaya hijau dan biru. Yang lebih mengejutkan lagi adalah lebah beracun ini jelas telah tertusuk, namun mereka masih berjuang keras di tanah. Penjepit paruh seperti Guilotin mereka membuka dan menutup, dan itu sangat menakutkan. Hua Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ketakutan, dan menatap Zisu dengan menyedihkan. Lebah jiwa berkabung adalah serangga beracun yang sangat menakutkan. Mereka sering muncul berkelompok dan kekuatan hidup mereka sangat ulet. Bahkan binatang iblis tingkat raja binatang pun akan tercabik-cabik oleh mereka. Mereka sangat sensitif terhadap aroma jiwa berkabung bunga. Mereka dapat mencium baunya bahkan dari jarak bermil-mil. Untungnya, hanya sedikit dari mereka yang datang kali ini. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Suara Zisu membawa sedikit ketakutan. Hua Sui sangat menyedihkan, dan dia hampir menangis, saya tidak tahu. Kalau begitu, kamu harus lebih dimarahi. Sebagai ahli pil, kamu harus bersentuhan dengan banyak jenis bunga dan tanaman aneh setiap hari, dan kamu bahkan tidak mengetahui hal ini. Faktanya, Zisu pada awalnya berpikir bahwa Hua Sui kemungkinan besar mengetahui tentang karakteristik bunga berkabung, jadi dia tidak angkat bicara untuk mengingatkannya. Lagi pula, bagi seorang ahli pil, hal yang paling mendasar adalah mengidentifikasi semua jenis tumbuhan langka dan berharga. Secara logika, dalam aspek ini, Hua Sui seharusnya tahu lebih banyak daripada Zisu. Namun, pikiran Hua Sui dipenuhi dengan permainan sepanjang jalan. Ditambah dengan fakta bahwa dia pada awalnya begitu polos sehingga dia tidak waspada, dia tidak sengaja mengamati jenis bunga ini, dan dengan demikian menjadi sedikit ceroboh. Lupakan saja, jangan salahkan dia, aku juga salah. Chuhin melihat bahwa Hua Sui memiliki ekspresi bersalah di wajahnya dan tidak mengeluarkan suara, jadi dia membantunya keluar dari kesulitan dan berkata. Zisu tidak berkata apa-apa lagi. Biasanya, dia tidak akan menegur orang lain, dan dia hanya panik. Kalau begitu, aku akan membuang bunga-bunga ini. Hua Sui hendak membuang bunga duka di tangannya ketika Chuhin buru-buru menghentikannya, jangan melakukan apapun dengan gegabuh. Nongki dan Zisu juga cukup ketakutan. Yang terakhir buru-buru berkata, setelah bunga duka dipetik, bunga itu akan terbelah dengan sedikit sentuhan, dan aromanya akan menyebar dengan mudah. Jika kamu membuangnya ke tanah dengan sembarangan, banyak orang akan mati. Hua Sui merasa lebih bersalah lagi, aku tidak bisa selalu memegangnya, bukan? Mengetahui bahwa ini adalah sesuatu yang dapat menarik perhatian lebah berkabung, Hua Sui merasa seperti sedang memegang seikat rumput beracun. Dia tidak sabar untuk membuangnya jauh-jauh. Chuhin tersenyum tak berdaya, berikan padaku. Dia mengambil bunga duka dari tangan Zisu dan melemparkannya langsung ke dalam cincin penyimpanan. Kemudian, dia melihat ke arah Hua Sui dan berkata, apakah sekarang tidak apa-apa? Ruang independen di dalam cincin penyimpanan dapat mencegah hilangnya bau. Tentu saja ada banyak cara untuk mengatasi masalah ini. Bahkan bisa dibakar dengan api. Namun, menurut Chuhin, jika mereka menyimpannya, kemungkinan besar akan ada gunanya. Setelah terjadi kecelakaan kecil, semua orang terus bergerak maju. Semakin jauh mereka pergi, semakin banyak binatang beracun dan ganas yang mereka temui. Bahkan ada beberapa bisking tingkat rendah. Untungnya, dengan kemampuan Chuhin dan yang lainnya, mereka bisa mengatasinya. Namun, mereka malah semakin bingung. Mengapa Fukin datang ke tempat seperti itu? Ini sudah menjadi kedalaman dari 10.000 bisrich. Aura aneh yang tidak diketahui masih mempengaruhi persepsi Nongki. Semakin jauh mereka melangkah, semakin besar pengaruhnya. Menjelang akhir, aura tak dikenal tidak hanya mempengaruhi Nongki, bahkan menimbulkan ketakutan yang tak terlukiskan. 10.000 bisrich yang gelap dan dalam menjadi semakin sulit untuk dilihat. Setelah sekitar 4 jam, sebuah sungai lebar menghalangi jalan di depan mereka. Ini adalah sungai yang melewati hutan. Airnya deras dan dingin. Sungai itu mengalir dari timur ke barat. Sisi lain sungai berjarak sekitar 50 meter. Mungkin ada binatang iblis yang bersembunyi di dalam air. Kalian bertiga tetap di depan. Aku akan melindungimu, kata Chuhin. Mem, Nongki mengangguk. Kemudian, dia dan Zisu berdiri di kiri dan kanan, dengan Hua Sue di tengah. Mereka bertiga bergerak dan terbang seperti kupu-kupu anggun menuju seberang sungai. Chuhin juga menginjak kekosongan dan mengikuti dari belakang. Dalam keadaan normal, tidak menjadi masalah bagi mereka untuk menyeberangi sungai seperti itu. Namun, ini adalah 10.000 bis ridge di mana bahaya mengintai di mana-mana. Semakin tinggi mereka terbang, semakin mudah bagi mereka untuk menjadi sasaran binatang iblis. Ini juga alasan mengapa mereka berjalan melewati hutan dengan berjalan kaki. Ledakan. Saat mereka berempat melesat ke tengah sungai, tiba-tiba seekor buaya raksasa melompat bersamaan dengan semburan cipratan air. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit mereka berempat. Mereka bertiga kaget. Saat mereka hendak bertindak, Chuhin berkata dengan suara yang dalam, Ayo. Begitu dia selesai berbicara, Chuhin melintas ke samping dan menghilang dari tempatnya. Dia mendarat dengan mantap di atas kepala buaya raksasa itu. Hah. Chuhin diam-diam berteriak. Kakinya yang menginjak kepala buaya mengerahkan tenaga dengan ganas. Kekuatan yang mirip dengan ribuan kati ditekan dengan keras. Bang, suara teredam terdengar, dan bagian dalam kepala buaya langsung ambruk. Darah segar tak henti-hentinya muncrat dari mulut dan hidungnya. Aura ganasnya segera ditekan, dan mati dalam sekejap. Bang. Buaya raksasa itu jatuh kembali ke sungai. Setelah ketiga wanita itu, Chuhin mendarat di seberang sungai tanpa cedera. Ada begitu banyak binatang iblis di sini. Hua Sue bergumam pelan. Chuhin mengangguk, Ayo pergi. Namun, saat mereka berada sekitar 10 meter dari tepi sungai, serangkaian langkah kaki yang tergesa-gesa tiba-tiba terdengar dari jauh. Semua orang waspada. Kemudian, seorang wanita muda berpakaian hitam tiba-tiba muncul di hadapan mereka dari hutan di depan mereka. 388. Fu Kin Senior. Hua Sue berseru kaget sambil menatap wanita berbaju hitam yang tiba-tiba muncul. Nongki dan Zisu juga sangat gembira. Setelah sekian lama mencari, akhirnya mereka menemukannya. Alis Chuhin terangkat dan penjagaan di hatinya sedikit berkurang. Ia melihat perempuan berpakaian hitam itu memiliki sosok yang tinggi dan langsing. Dia sangat cantik dan memiliki kulit yang cerah. Namun, wajahnya yang cantik membuat orang memiliki temperamen yang sedikit dingin. Aura dingin semacam ini berbeda dari aura dingin saudara perempuan kedua Chuhin, Long Suan Suang. Pihak lain bersikap dingin dan menyendiri seperti seorang pemimpin. Dari kelihatannya, pemimpin tim kecil beranggotakan empat orang ini adalah wanita berbaju hitam. Fu Kin. Namun, ekspresi Fu Kin sedang tidak bagus saat ini. Dia menggunakan pedang di tangannya untuk menopang dirinya di tanah. Jika seseorang melihat lebih dekat, samar-samar mereka bisa melihat sedikit darah di sudut mulutnya. Fu Kin, kamu terluka. Nong Ki mengerutkan kening. Namun, sebelum mereka bisa berjalan maju, Fu Kin buru-buru berteriak dengan dingin. Jangan datang, cepat pergi. Meninggalkan. Beberapa dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Hua Sui bertanya lagi, Senior Fu Kin, ada apa? Meninggalkan. Fu Kin tampak sangat cemas. Ledakan. Tepat pada saat ini, kekuatan yang sangat ganas dan ganas tiba-tiba melonjak dari area belakang sitar. Kekuatan penghancur yang mengerikan itu seperti banjir yang menerobos bendungan. Itu sangat luas dan ganas, dan kekuatan yang mengejutkan sebanding dengan ribuan pasukan yang berlari kencang. Pohon itu tumbang sepenuhnya, dan pohon-pohon yang mengjulang tinggi hancur berkeping-keping. Lapisan tanah yang tebal di tanah terkikis. Serpihan kayu dan tanah bercampur sembarangan, seperti badai, aura kematian yang tak ada habisnya menyapu. Perubahan mendadak menyebabkan Nongki, Zisu, dan Hua Sue menjadi pucat. Fukin, khususnya, memiliki rasa ketidakberdayaan dan permintaan maaf yang mendalam di antara kedua alisnya. Namun, saat kekuatan menakutkan ini tiba di depan mereka, cahaya perak terang yang mengalir muncul di udara dengan suara swash. Kemudian, suara yang memekakkan telinga bergema di seluruh ruangan. Kekuatan yang sangat dahsyat melesat ke langit. Pemandangan yang mengejutkan itu seperti tsunami yang dipicu oleh gelombang besar yang menghantam karang. Kekuatan dahsyat terdengar tanpa henti dan retakan dalam dengan cepat menyebar ke segala arah. Fukin, Nongki, Zisu, dan Hua Sue semuanya terkejut. Mereka melihat sesosok tubuh muda berdiri di depan mereka. Lengan cuhen lurus di depannya dan lapisan api ilusi merah keemasan yang indah membentuk layar cahaya melingkar. Layar api ilusi itu seperti payung terbuka, melindungi semua orang di belakangnya. Bang! Dalam sekejap, layar cahaya yang dibentuk oleh api ilusi itu hancur. Pada saat yang sama, dampak destruktif yang kuat dan menakjubkan juga tersenyum. Hanya dalam sekejap mata, sebagian besar hutan di depan mereka telah hancur dan berubah menjadi reruntuhan dalam sekejap. Tanahnya penuh lubang dan debu beterbangan dari banyak tempat. Zisu, Hua Sue dan yang lainnya merasa lega. Sungguh mendebarkan sekarang. Jika bukan karena reaksi cepat cuhen, mereka akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati. Sepetak besar hutan telah hancur dan pemandangan di depan mereka tiba-tiba menjadi jelas. Sebelum mereka sempat bertanya pada Fukin apa yang terjadi, belasan sosok muda dengan aura kuat terlebih dahulu menarik perhatian semua orang. Diiringi suara langkah kaki yang mantap, lebih dari selusin sosok mendekat dari jauh. Jelas, orang-orang yang ingin membunuh Fukin adalah orang-orang di depan mereka. Wajah Fukin menjadi semakin serius, dan dia dibuat bingung oleh cuhen di depannya. Dalam sekejap mata, selusin orang datang ke depan cuhen dan yang lainnya. Itu kamu, suara wanita yang sedikit terkejut keluar dari grup. cuhen juga sedikit heran. Dia sebenarnya mengenal wanita yang berbicara itu. Dia tidak hanya mengenalnya, dia juga berasal dari tempat yang sama. Terlebih lagi, mereka bahkan mengalami konflik di persatuan Master Prasasti di kota Kekaisaran Dinasti Bintang Suci. Pihak lainnya tidak lain adalah ahli tato spiritual jenius di ibu kota, Zhen Yi. Dan juga keponakan dari satu-satunya ahli tato spiritual di ibu kota, Zhen Dang Suan. Kalau begitu, kelompok di depannya adalah murid dari sekte roh dunia lain. Adik junior Zhen Yi kenal orang ini. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda berpakaian hijau. Ya, lebih dari itu, nada bicara Zhen Yi penuh dengan penghinaan dan sarkasme. Dia buronan nomor satu di dinasti Bintang Suci kita. Dia sangat terkenal. Zhen Yi mengangkat alis tipisnya sedikit, ekspresi meremehkan. Saat itu, saat cuhen berkompetisi dengannya di persatuan tato spiritual, cuhen menang meski lebih lemah darinya. Ini selalu merupakan penghinaan bagi Zhen Yi. Kemudian, Zhen Yi bahkan menghancurkan perbaikan jam roh ilusi, menyebabkan dua ahli tato spiritual senior yang telah ditunjuk oleh Yuda untuk berdiri. Pada akhirnya, cuhen bekerja sama dengan Yuda, Zutong, dan Wen Hong untuk memperbaiki jam roh ilusi. Tamparan di wajah ini berkali-kali menyebabkan Zhen Yi semakin membenci cuhen. Siapa sangka hanya dalam beberapa hari, akan terjadi perubahan besar di kota Kekaisaran, dan cuhen akan jatuh dari puncak ke bawah, menjadi buronan terbesar dalam sejarah dinasti Bintang Suci. Yang tidak disangka Zhen Yi adalah dia akan menemuinya di sini hari ini. Heh, cuhen tersenyum acuh tak acuh. Meskipun dia menghadapi begitu banyak orang dari sekter roh dunia lain, dia tidak panik sedikitpun. Nona Zhen Yi, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Sejujurnya, dengan standarmu, kamu benar-benar tidak pantas disebut sebagai ahli tato spiritual jenius nomor satu di dinasti Bintang Suci. Anda, Zhen Yi sangat marah hingga wajahnya memerah. Ketidaksenangan juga muncul di wajah orang-orang dari sekter roh dunia lain. Pria berjubah hijau hendak mencabut pedangnya. Hef, dari mana datangnya Tom, Dick, atau Harry ini? Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk menggonggong di depan kami? Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, kamu akan berlutut di tanah dan bersujud kepada suster muda Zhen Yi beberapa kali. Minta maaf padanya dengan tulus dan mungkin aku akan melepaskanmu hari ini. Kalau tidak, jangan salahkan aku, Lei Fei Bai, karena tidak kenal ampun. Hei hei, alis tampan cuhen sedikit terangkat dan dia tersenyum penuh minat, lalu berkata, Anjing yang menggonggong tidak akan menggigit. Kamu mendekati kematian. Ledakan. Pria berjubah hijau bernama Lei Fei Bai langsung marah. Dia menghunus pedangnya dan aura pedang yang sangat dingin dan kuat keluar dari tubuhnya. Aura yang menakjubkan juga memiliki kekuatan seniman bela diri tingkat 1 Void Pierre Ching Realem. Saudara muda Fei Bai, mundurlah. Namun, pada saat ini, sebuah suara yang dalam tiba-tiba terdengar. Semua orang sedikit terkejut, dan tatapan mereka mengarah ke sosok muda yang berdiri di tengah secara serempak. Itu adalah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Dia mengenakan pakaian bersulam indah, dan matanya dalam dan tenang. Dia memberikan perasaan bahwa dia sekuat gunung. Kakak senior lu, Lei Fei Bai mengerutkan kening, dan ekspresi bingung muncul di wajahnya. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Pria itu berkata dengan acuh-ta'acuh sambil perlahan berjalan ke depan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, jejak kaki yang dalam akan muncul di tanah, dan tekanan tak terlihat secara bertahap menekan Cuhen. Ekspresi Cuhen tidak berubah, dan ekspresinya tetap sama. Fu Qin, yang berdiri di belakang, mengerutkan alisnya rat-rat, dan matanya yang indah dipenuhi dengan keseriusan. Nongki, Zisu, dan Hua Sui juga terlihat khawatir. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa orang di depan mereka bukanlah orang biasa. Bibir pria itu membentuk senyuman saat dia menatap lurus ke arah Cuhen dan berkata dengan penuh minat, seseorang yang dapat menahan serangan telapak tanganku jelas bukan orang biasa. Saya Lutian Siang dari Palem Ekstrim. Bolehkah saya mengetahui nama Anda? Ujung telapak tangan, Lutian Siang. Mata Cuhen menyipit, dan sedikit kewaspadaan muncul di hatinya. Di negara seratus negara, jika seseorang berbicara tentang tujuh jenius absolut, tidak banyak orang yang tidak mengenal mereka. Tujuh jenius absolut adalah ujung telapak tangan, ujung pedang, ujung pedang, ujung formasi, ujung ilusi, ujung tinju, dan ujung tombak. Ketujuh orang jenius ini adalah talenta luar biasa dari generasi muda di negara seratus bangsa. Sesuai dengan namanya, mereka diberi nama berdasarkan keterampilan unik yang mereka kuasai, dan mereka sangat dihormati oleh orang lain. Dan Palem En ini, Lutian Siang, adalah murid inti dari sekte roh dunia lain. Cuhen. Jawab Cuhen acuh tak acuh. Lutian Siang tersenyum dan melirik Fukin, yang berada di belakang Cuhen, dan berkata, Bolehkah saya tahu siapa wanita muda itu bagi Anda? Ekspresi Nongki, Hua Sue, dan yang lainnya sedikit berubah. Berdasarkan situasi Lutian Siang saat ini, dia kemungkinan besar ingin Cuhen menyerahkan Fukin. Apakah kamu punya urusan denganku? Cuhen balik bertanya. He he, wanita muda ini melukai murid sekte roh dunia lain milikku. Apakah kamu keberatan jika aku menyuruhnya tinggal? Suara acuh tak acuh Lutian Siang terdengar seolah-olah dia sedang mengajukan pertanyaan, namun nadanya penuh dengan otoritas. Tersembunyi di dalam senyuman lucunya adalah kilatan tajam yang mirip dengan ujung pisau. Tentu saja aku keberatan. Tanpa berpikir panjang, Cuhen berkata terus terang. Muridmu yang terluka itu belum mati, kan? Karena dia belum mati, selamatkan saja dia. Ada begitu banyak dari kalian di sini, jadi mengapa menyulitkan seorang wanita lajang? He he, baiklah, aku tidak akan mempersulitnya, tapi seseorang harus memikul tanggung jawab untuk masalah ini, kan? Kelopak mata Lutian Siang sedikit terangkat, dan aura mengancam terpancar dari dirinya. Di saat yang sama, suaranya juga menjadi lebih dingin. Aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, nyahlah sejauh yang kamu bisa. Kedua, beberapa dari Anda juga bisa tetap tinggal. Angin dingin bertiup, Lutian Siang bukanlah orang yang sabar, dan beberapa kata saja sudah lebih dari cukup untuk menyulut kemarahannya. Tidak terlalu jauh, Zen Yi sangat gembira. Bisa melihat Cuhen disiksa memang sesuatu yang patut dirayakan. Jangan ganggu aku, cepat pergi. Fukin berkata dengan lembut. Hua Sui, Nongki, dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka berempat sudah seperti saudara perempuan, dan tidak mungkin mereka pergi begitu saja. Kata Zisu, Cuhen, jangan pedulikan kami. Aku hanya berharap kamu tidak melupakan apa yang kamu janjikan kepada kami. 389. Sejujurnya, apa itu palam absolute? Saya tidak pernah mendengarnya. Kalimat sembrono keluar dari mulut Cuhen. Setiap orang yang duduk tercengang. Cuhen ini sebenarnya berani memprovokasi palam absolute Lutian Siang. He he, baiklah. Sekarang, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada saya, Lutian Siang. Berdengung. Sebelum dia selesai berbicara, kekuatan gelisah dengan cepat berkumpul di telapak tangan Lutian Siang. Ruangan itu sedikit bergetar, dan aura agung menyebar dari tubuh lawannya. Lutian Siang mengangkat telapak tangan kanannya dan menyerang ke arah Cuhen. Aliran udara yang kuat dan angin kencang dari telapak tangan menerkam. Pakaian Cuhen berkibar dan rambut hitamnya berkibar. Itu hanyalah telapak tangan yang sederhana dan biasa, tetapi memiliki kekuatan yang sulit untuk ditolak. Alam penusuk void peringkat 3. Ekspresi Hua Suedan yang lainnya berubah. Tidak satupun dari mereka yang tidak mengkhawatirkan Cuhen. Mata dingin Cuhen menyipit, dan dia mengulurkan tangan kirinya tanpa rasa takut. Bang! Kedua telapak tangan berpotongan, dan gelombang angin kencang menyebar ke segala arah dengan keduanya sebagai pusatnya. Kekuatan dahsyat melonjak seperti gelombang, dan Hua Sue, Fu Qin, dan yang lainnya dari sekte roh dunia lain semuanya terguncang mundur beberapa meter. Namun, yang mengejutkan semua orang, Cuhen langsung memegang telapak tangan Lutian Siang dan tidak mundur setengah langkah. Kakinya tertanam kuat di tanah seolah-olah berakar, tetapi dengan kaki Cuhen sebagai pusatnya, retakan panjang dan sempit terus memanjang. Berdengung! Cahaya hitam sombong dari tubuh Cuhen bertabrakan dengan cahaya kemasan menyilaukan yang dilepaskan oleh Lutian Siang. Namun, budidaya Lutian Siang telah mencapai peringkat 3 Void Piercing Realem. Dari segirana, dia dua tingkat lebih tinggi dari Cuhen. Segera, kekuatan lawannya berada di atas angin. Huff! Hanya seorang Void Piercing Realem peringkat 1 yang berani berteriak di depanku. Aku benar-benar penasaran, bagaimana orang sepertimu bisa bertahan sampai sekarang. Lutian yang mencibir dengan jijik. Namun, saat dia selesai berbicara, energi yang sangat gelisah tiba-tiba dilepaskan dari telapak tangan kiri Cuhen. Detik berikutnya, cahaya bintang perak yang terang dan mempesona muncul dari tengah kedua telapak tangan. Ekspresi Lutian Siang segera berubah. Dalam sekejap, kekuatan gelisah yang sebanding dengan arus bawah laut dalam melonjak dari telapak tangan Cuhen. Karena tergesa-gesa, Lutian Siang dengan cepat menarik energi telapak tangannya. Ledakan. Suara teredam yang berat tiba-tiba meledak, dan cahaya perak yang menyilaukan muncul di depan mata semua orang. Bersamaan dengan angin kencang, Lutian Yang sebenarnya terdorong mundur beberapa meter. Ini. Semua orang yang hadir kaget. Dalam pertemuan tatap muka pertama, Cuhen sebenarnya lebih unggul. Ekspresi Lutian Yang menjadi gelap. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan urat biru di lengannya sedikit menonjol. Baru saja, kekuatan yang tiba-tiba meletus dari telapak tangan Cuhen sangat mencengangkan. Bahkan Lutian Yang samar-samar merasakan sedikit bahaya. Untungnya, dia segera menarik telapak tangannya. Kalau tidak, itu mungkin akan memalukan. He he, kepunahan telapak tangan. Sudut mulut Cuhen sedikit melengkung. Dengan suara, Sing, Limitless Fang muncul di tangannya. Cahaya pedang yang tajam itu seperti cahaya yang berkelap-kelip dan bayangan yang melintas, memotong secara horizontal menuju tenggorokan lawan. Aku akan memberitahumu kenapa aku bisa bertahan sampai sekarang. Hai. Suara hembusan angin yang sangat tajam menembus gendang telinga semua orang. Pedang hitam itu tiba di hadapan Lutianyang dalam sekejap mata. Mata Lutianyang menjadi dingin, tapi dia tidak mengelak. Sebaliknya, dia mengangkat telapak tangannya dan menamparkan punggung Limitless Fang dari bawah. Serangan Cuhen segera menyimpang dari lintasan aslinya dan ujung pedang miring ke atas. Huh. Lutianyang memanfaatkan situasi ini dan memukulkan telapak tangannya ke dada Cuhen. Zhen Yuan yang aktif dan gelisah berkumpul di telapak tangannya dengan kecepatan yang sangat cepat menjadi topan emas yang berputar cepat. Telapak tangan ini cukup untuk menggiling batu menjadi bubuk. Serangannya sangat cepat sehingga tidak ada tempat untuk mengelak. Cuhen, hati-hati, Hua Sue buru-buru berteriak. Di sisi lain, Zhen Yi, Lei Fei Bai, dan yang lainnya dari sekter roh dunia lain semuanya memiliki senyuman dingin dan menghina di wajah mereka. Astaga! Tepat pada saat ini, Cuhen langsung meninggalkan bayangan di posisi aslinya. Bersama dengan aliran cahaya perak yang melesat di udara, Cuhen segera melintas di belakang Lutianyang. Dengan tebasan backhand, dia menebas punggung lawannya. Sangat cepat! Semua orang terkejut, dan ekspresi Lutianyang juga sedikit berubah. Namun, sebagai salah satu dari tujuh keajaiban tertinggi, Zhang Jue tidak akan mudah disergap oleh Cuhen. Lutianyang mengatupkan kedua telapak tangannya, dan aura yang kuat melonjak ke langit. Kekuatan telapak tangan yang marah. Weng Bum! Dalam sekejap, cahaya kemasan menyelaukan seterang matahari muncul dari tubuh Lutianyang. Setiap inci tubuhnya, depan dan belakang, kiri dan kanan, mengeluarkan kekuatan tumbukan yang mengerikan. Dentang! Suara logam bergema di udara. Seolah-olah pedang Cuhen telah mengenai pelat logam, dan serangkaian percikan api keluar. Bahkan lengannya terasa sedikit mati rasa. Heh! Dengan sedikit kekuatanmu itu, kamu ingin belajar dari orang lain dan melancarkan serangan diam-diam. Lutianyang berbalik dan membentuk pedang palem dengan satu tangan, dengan cepat menebas ke arah dada Cuhen. Api awan palem sabar. Weng Weng! Ditemani oleh gelombang udara yang panas, pedang telapak tangan Lutianyang memancarkan api merah yang nyata saat bergerak. Itu dipenuhi dengan niat membunuh dan aura kematian. Namun, Cuhen tidak berani melakukan serangan langsung. Dia sekali lagi melakukan al-kait untuk menghindar. Cahaya perak terang keluar, dan Cuhen langsung meninggalkan tanah dan terbang ke udara. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Lutianyang mengikuti dari belakang. Dia mengangkat tangannya dan menebas. Pedang palem merah menyala seperti bulan sabit, menyeret serangkaian gelombang panas di udara saat mengejar Cuhen dengan kekuatan yang tak terhentikan. Mata Cuhen menjadi dingin. Dia mengayunkan pedang hitamnya dan menebas fire cloud palem sabre. Bang! Pedang-pedang telapak tangan dan pedang udara yang kuat meledak seperti bola api. Hujan cahaya meledak di langit. Harus diakui bahwa kecepatan reaksi dan kemampuan bertarung Lutianyang memang mengejutkan. Dia menyusul Cuhen dalam sekejap. Energi palem yang dahsyat melonjak seperti banjir dan sekuat gunung. Gelombang demi gelombang menyapu Cuhen dengan kekuatan untuk menggulingkan gunung Seolah-olah ribuan tentara dan kuda saling menyerang. Kemanapun listrik mengalir, ruangan akan bergetar. Sudut mata Cuhen menjadi dingin. Ada sedikit keseriusan di antara alisnya. Segera setelah itu, kedua tangannya menggenggam gagang pedangnya. Cahaya hitam yang kuat muncul dan aura mendominasi yang tak tertandingi menyebar ke segala arah. Lingkaran riak hitam berputar ke atas dan ke bawah dengan Cuhen sebagai pusatnya. Seolah-olah Dewa Iblis sedang menari. Tebasan Iblis tanpa batas. Bersamaan dengan teriakan Cuhen, Sky Slash sepanjang 300 meter menebas langit. Suaranya seperti guntur dan menebas ke depan dengan kekuatan untuk membelah gunung. Ledakan. Dunia kehilangan warnanya dan angin dingin menutupi langit. 390. Tebasan Iblis tanpa batas. Ledakan. Aura yang tidak ada habisnya keluar dari tubuh Cuhen. Aura pedang hitam, lebarnya hampir 100 meter, membelah energi telapak tangan yang melonjak dengan kekuatan guntur. Di bawah tatapan kaget orang-orang di bawah, gelombang kejut energi telapak tangan yang tumpang tindi itu seperti tsunami yang terbelah. Pedang Cuhen sepertinya berasal dari tangan Dewa Iblis. Ia kemudian menyerang Palem N, Lutianyang, yang berada di area belakang dengan kekuatan yang tak terhentikan. Huff, kamu memang punya keahlian. Pantas saja kamu berani sombong. Lutianyang diam-diam terkejut. Dia tidak menyangka Cuhen mampu meledakkan kekuatan sekuat itu dengan kekuatan peringkat pertama dari Void Piercing Realem. Menghadapi aura pedang hitam, Lutianyang menyerang lebih dari 10 telapak tangan dalam sekejap. Dengan setiap telapak tangan, ruangan itu bergetar hebat. Energi telapak tangan yang kuat berkumpul dan segera berubah menjadi bayangan telapak tangan emas yang sangat besar. Ledakan. Aura pedang dan bayangan telapak tangan berpotongan. Langit menjadi gelap dan bumi berguncang ke segala arah. Dua kekuatan yang sangat merusak itu bertabrakan dan bentrok. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar seperti dua gunung yang bertabrakan. Aura pedang dan energi telapak tangan yang tidak teratur meledak secara sembarangan. Ki yang tersebar-tersebar di mana-mana, dan aliran udara antara langit dan bumi menjadi sangat kacau. Kekuatan sisa yang mengejutkan ditekan. Semua orang di kedua sisi mengungkapkan ekspresi terkejut. Siapa orang ini? Fukin bertanya dengan suara rendah. Namanya Chuhen. Dia adalah Master Sekte baru kami. Hua Sui menjawab. Master Sekte baru. Fukin mengerutkan kening. Dia terkejut sekaligus tertegun. Apa yang terjadi? Master Sekte Gong yang mewariskan token Master Sekte Kun Liu dan pedang Giyokran kepadanya sebelum melarikan diri. Zisu memberikan penjelasan sederhana. Kerutan didahi Fukin semakin dalam. Gong yang yu dengan santai menemukan seseorang untuk mengambil alih sebagai Master Sekte Kun Liu. Ini sungguh lelucon yang berlebihan. Kakak senior Fukin, jangan tanya dulu. Makanlah pil pemulihan ini dulu. Hua Sui melihat wajah Fukin pucat. Dia terluka parah. Dia segera mengambil pil dan memberikannya padanya. Fukin menelan grit return pil dan mulai mengatur pernapasannya. Kerumunan dari Sekte Iblis Dunia Lain menatap pertarungan antara dua pria di langit dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Pria berpakaian hijau, Lei Fei Bai, yang sebelumnya ingin menghunus pedangnya dan menyerang Cu Hen, memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Untungnya, dia dihentikan oleh Lutian yang terlebih dahulu. Kalau tidak, dia akan dihancurkan sepenuhnya oleh Cu Hen. Mata Zen Yi dingin, dan wajahnya dipenuhi rasa dingin. Baru sekitar setengah tahun sejak insiden di kota Kekaisaran yang disebabkan oleh Cu Hen. Hanya dalam waktu setengah tahun, kekuatannya telah mencapai tingkat yang sebanding dengan salah satu dari tujuh keajaiban absolut. Ini sungguh mengejutkan. Meskipun dia terkejut, menurut pendapat Zen Yi, meskipun kekuatan tempur yang ditunjukkan Cu Hen barusan mengejutkan, itu jelas bukan pada level di mana dia bisa mengalahkan Lutian Sang. Ledakan. Bang. Percikan api muncul dalam konfrontasi sengit itu. Bayangan palem dan lampu pedang yang memenuhi langit bertabrakan dan berpotongan secara sembarangan, menyebabkan segala macam ledakan besar dan dahsyat di udara. Momentum telapak tangan Lutian Sang sangat mencengangkan dan mengguncang sekeliling. Momentum pedang Cu Hen melonjak ke langit dan itu sangat mendominasi. Setelah serangkaian bentrokan sengit, tak satu pun dari mereka yang menang. Tiga telapak tangan yang menghancurkan hati. Lutian Yang berteriak keras. Dia dengan marah mengangkat telapak tangannya dan menyerang ke arah Cu Hen dengan kekuatan yang bisa mengguncang langit. Energi telapak tangan yang menakutkan terpisah dari telapak tangan lawannya dan berubah menjadi tiga cetakan telapak tangan di udara. Masing-masing jejak telapak tangan membesar saat bergerak. Satu demi satu, seolah-olah tiga gunung menekan Lutian Sang. Mata Cu Hen menjadi dingin. Lutian Sang ini sesuai dengan gelarnya sebagai palem absolute. Dia mahir dalam semua jenis teknik telapak tangan. Saat menghadapi lawan seperti itu, bahkan jika dia meremehkan pihak lain, dia tidak boleh ceroboh di dalam hatinya. Weng-weng. Kekuatan telapak tangan destruktif dari tiga gunung melesat menuju Lutian Sang, dan sejumlah besar Yuan sejati melonjak ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, cahaya perak cemerlang keluar dari tubuh Cu Hen. Cahaya bintang yang mengerikan muncul di antara langit dan bumi. Merasakan kekuatan kekerasan yang datang dari tubuh Cu Hen, anggota sekter roh dunia lain, Fu Qin, Hua Sui, dan yang lainnya semuanya terkejut, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Alkaid Flash, kejutkan dunia. Weng. Detik berikutnya, Cu Hen langsung terbungkus dalam cahaya bintang berwarna perak. Seperti meteorit, dia menembak dengan eksplosif. Cahaya perak yang mengalir bersinar terang, dan siluet kuat yang menyerupai nyala api perak terseret di udara. Kekuatannya yang menakjubkan dan mungkin memicu gelombang udara yang bergetar. Meteor yang menghancurkan bumi itu melesat melintasi langit dan bertabrakan dengan tiga telapak tangan penghancur hati Lutian Sang di bawah tatapan takjub dari 20 orang di bawah. Bang. Dampaknya menggemparkan bumi, dan udara berguncang. Meteor berwarna perak yang diubah oleh Cu Hen adalah yang pertama bertabrakan dengan lapisan pertama telapak tangan. Kekuatan destruktif yang tak ada habisnya mengalir, menyebabkan ruang yang tidak nyaman itu bergetar. Lapisan pertama telapak tangan langsung hancur berkeping-keping. Bayangan palem raksasa itu meledak, seperti puncak gunung yang telah hancur menjadi bubuk. Segera setelah itu, kekuatan telapak tangan kedua menyerang. Boom. Ledakan yang menggemparkan bumi terdengar seperti badai petir. Tabrakan dua kekuatan menakutkan itu sebanding dengan runtuhnya gunung bersalju. Energi kacau memenuhi langit dan memenuhi seluruh area. Kekuatan cuhen mendominasi tiada taranya. Dalam sekejap mata, kekuatan telapak tangan kedua lutian sang sekali lagi hancur berkeping-keping di tempat. Telapak tangan penghancur tiga hati datang satu demi satu, dan masing-masing lebih kuat dari sebelumnya. Detik berikutnya, gelombang ketiga cetakan telapak tangan dengan momentum megah tiba seperti yang diharapkan. Bang. Dua kekuatan penghancur yang sangat berbeda bertabrakan dengan hebat tiga kali berturut-turut, dan gelombang kejut yang kuat segera menyapu langit. Kekuatan palem emas yang lebat dan cahaya bintang perak yang cemerlang membubung ke langit, dan turbulensi yang ditimbulkannya seperti tabrakan dua tsunami yang menghancurkan bumi. Gemuruh. Pada saat yang sama ketika lapisan ketiga energi telapak tangan lutian siang hancur, kekuatan bintang yang mengelilingi tubuh cuhen juga dengan cepat menghilang. Sekali lagi, keduanya berimbang. Anggota sekter roh dunia lain sangat terkejut. Melihat cuhen, yang dikelilingi oleh cahaya bintang, tidak ada yang menyangka dia bisa bertahan lama melawan lutian sang. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir kakak senior lu harus menggunakan kekuatan itu. Heh, sudah lama sekali aku tidak melihat kakak senior lu menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, kita tidak bisa hanya berdiri di sini dan tidak melakukan apapun. Mari kita manfaatkan waktu yang tersisa untuk menjatuhkan orang-orang itu. He he, kakak senior Feibai punya saran bagus. Ini menghemat banyak waktu kita. Setelah mengatakan itu, Lei Feibai, Zen Yi, dan anggota sekter roh dunia lain-lainnya mengalihkan pandangan dingin dan jahat mereka ke arah Fukin, Hua Sui, dan dua lainnya. Setelah mengonsumsi grit cyclic pil, Fukin mampu menyesuaikan kondisinya untuk waktu yang singkat dan pernapasannya jauh lebih lancar dari sebelumnya. Namun kulitnya masih pucat. Melihat kerumunan murid sekte iblis dunia lain menyerbu ke arahnya, Fukin menjentikan pedangnya dan cahaya biru cemerlang muncul darinya. Hua Sui, mundurlah. Zisu, persiapkan runemu. Nongki, bantu aku. Yang lain mengangguk. Meskipun Hua Sui juga seorang master rune kelas sembilan, dia hanyalah seorang alkemis yang bertanggung jawab atas perawatan medis. Bertarung bukanlah keahliannya. Zisu mahir dalam berbagai jenis formasi spiritual, tetapi menyiapkan formasi membutuhkan waktu. Di sisi lain, Fukin terluka parah dan kekuatan bertarungnya sangat berkurang. Melihat mereka berempat, hanya Nongki yang bisa bertahan beberapa saat. Bahkan sebelum mereka bisa bergerak, mereka sudah ditekan oleh aura musuh. Serahkan dirimu pada kami. Jangan melakukan perlawanan yang sia-sia, hehehe. Lei Feibai, yang menyerang di depan, menghunus pedangnya, dan aura pedang yang kuat meledak. Namun, saat kedua pihak berjarak kurang dari 10 meter, cahaya pedang hitam yang sangat kuat tiba-tiba turun dari langit dan langsung menghantam ruang kosong di tengah. Ledakan. Dalam sekejap, awan debu membubung, lumpur dan batu berterbangan kemana-mana. Gempa susulan yang kuat memaksa anggota sekter roh dunia lain mundur. Dalam sekejap mata, 7 hingga 8 meter dan panjang 100 meter muncul di tanah. Itu memisahkan kedua sisi seperti jurang. Chu Hen. Hua Suedan yang lainnya tanpa sadar mengangkat kepala mereka, hanya untuk melihat bahwa Chu Hen tanpa sadar telah meninggalkan medan perang dan tiba di sini. Pergi ke sungai yang baru saja kita seberangi. Kata Chu Hen. Pergi ke sungai. Mereka berempat terkejut. Apa yang akan mereka lakukan di sana? Sebelum mereka berempat sempat bertanya apapun, Chu Hen menggerakkan telapak tangannya, dan beberapa tandan bunga putih muncul di tangannya. Melihat bunganya, Zizou adalah orang pertama yang memahami maksud Chu Hen. Dia segera berkata, ayo pergi. Dengarkan dia, ayo pergi ke sungai. Kemudian, mereka berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, Luthian yang mengejar Chu Hen. Huff, apa menurutmu kamu bisa kabur? He he. Senyuman nakal muncul di wajah Chu Hen. Ini pertemuan pertama kita, dan aku tidak membawa hadiah apapun. Bunga-bunga ini hanyalah tanda rasa hormatku. Aku akan memberikannya kepada semua orang di sini. Karena itu, Chu Hen melemparkan karangan bunga di tangannya ke arah kelompok dari sekte iblis dunia lain. Setelah itu, Chu Hen mengangkat tangannya dan melancarkan serangan telapak tangan. Peng! Dengan ledakan yang keras, karangan bunga tersebut segera meledak menjadi bubuk yang memenuhi langit, diikuti dengan aroma yang sangat kaya dan khas. Di bawah tekanan angin telapak tangan Chu Hen, aroma aneh menyebar dengan sangat cepat dan menyebar ke segala arah. Tidak bagus, Zen Yi khawatir. Dia segera berteriak dengan dingin, Senior Lu, ini adalah wangi dari bunga berkabung. Bunga duka. Mata lutian yang melebar karena terkejut dan marah. Anda bajingan. Hahaha, Nona Zen Yi, selamat menjawab dengan benar. Hadiahmu akan segera datang. Weng-weng. Dalam waktu kurang dari 10 detik, suara keras terdengar dari jauh dan mendekati telinga semua orang. Mendengar suara ini, semua orang merasa seolah-olah mereka mendengar jeritan orang mati. Ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka melihat segerombolan titik hitam terbang ke arah mereka dari aliran pegunungan di kejauhan. Mereka menutupi langit dan menutupi bumi, seperti segerombolan belalang. Terima kasih. 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 Terima kasih.